Bab 1576 Pil Dao adalah topik pertama putaran elit, tetapi dijalankan secara berbeda dari banyak evaluasi dan kompetisi Pil Dao yang sebelumnya diikuti Jiang Chen. Itu menekankan teori, sementara aplikasi praktis adalah satu-satunya fokus kali ini. Semuanya harus dipertimbangkan dari aspek praktis kali ini. Misalnya, ketika seseorang menerima luka ini dan itu, pil atau jamu apa yang dibuat untuk pemulihan terbaik? Bagaimana seharusnya seseorang bereaksi ketika diracuni oleh racun ini dan itu? Apa penangkal atau tindakan pencegahan yang paling tepat? Total ada 10 pertanyaan. 8 jawaban yang benar atau lebih adalah nilai yang sangat baik dan akan menghasilkan pertimbangan prioritas. 7 adalah rata-rata, sedangkan 6 adalah minimum. 5 atau kurang berarti diskualifikasi langsung dari daftar 64 terakhir. Tidak ada rubrik penilaian yang tepat, tetapi evaluasi memiliki kriteria tersendiri. Rancangan pertanyaan-pertanyaan ini jauh lebih masuk akal daripada teori murni. Paling tidak, itu jauh lebih berguna, yang merupakan prioritas nomor satu bagi para pembudidaya di dunia yang berbahaya. Keterampilan racikan yang mencolok atau pengetahuan teoretis yang kaya tidak ada artinya tanpa manfaat nyata. Jiang Chen setuju dengan sudut serang penguji. Tidak peduli apa, dia memuji tidak adanya retorika kosong atau prinsip abstrak yang mendukung subjek yang didasarkan pada kenyataan. Hasil nyata harus menjadi ukuran keterampilan yang paling benar. Dia mulai menjawab pertanyaan dengan sungguh-sungguh. Pertanyaan tingkat ini tidak bisa membuatnya bingung, tapi dia tidak cukup sombong untuk terbawa suasana hanya karena pengetahuannya yang superior. Sebaliknya, ia memusatkan pikirannya pada tugas itu dan menjawab setiap pertanyaan dengan sungguh-sungguh. Menonjol hanya akan menarik perhatian yang tidak diinginkan, atau begitulah pengalaman masa lalunya yang mengajarinya. Dia tahu jawabannya sepenuhnya, tetapi alih-alih menuliskannya segera, dia merenung dalam-dalam untuk waktu yang lama, mengatur pikirannya, hanya menjawab setelah pertimbangan yang tampaknya hati-hati untuk menghindari kecurigaan. Dan bahkan kemudian, dia bersusah payah untuk tidak memberikan 10 jawaban yang benar. 8 akan menjadi prestasi yang mengagumkan bagi kandidat lainnya. Dia tidak ingin penampilannya terlihat terlalu bagus. Jadi, alih-alih mengejar kesempurnaan tanpa berpikir, dia mempertahankan skornya menjadi 8 dari 10. Adapun dua lainnya, ia sengaja membuat kesalahan halus namun kredibel untuk menipu para hakim. Setelah menyerahkan jawabannya, dia berjalan keluar seolah masih asyik dengan ujian sebelumnya. Orang lain membimbingnya ke area terbatas lainnya. Mereka yang telah menyelesaikan tes pertama dilarang untuk kembali ke TKP, atau mereka mungkin membocorkan pertanyaan dan jawaban. Jiang Chen menemukan dirinya di tempat yang asing. Menurut aturan, dia harus menunggu di sana sampai bagian selanjutnya. Sama seperti dikualifikasi, evaluasi bela diri kedua adalah perlombaan rintangan yang hampir identik. Kontennya lebih menantang, sepertinya mereka kehabisan ide segar dan harus puas dengan meningkatkan kesulitannya. Sama seperti sebelumnya, Jiang Chen tetap tenang dan melakukan hal-hal dengan ritmenya sendiri, dengan mudah melewati persidangan meskipun ada bahaya yang harus dia hadapi. Sekali lagi, hasilnya nyaris tidak memenuhi standar untuk skor yang sangat baik. Dengan cara ini, ia mencapai nilai yang sangat baik di kedua dari dua ujian pertama, membuatnya sangat percaya diri untuk partisipasinya di ujian ketiga. Saya mungkin juga berkemas dan pulang jika saya tidak dipilih setelah mencetak dua kali dengan sangat baik. Benar saja, nomornya termasuk dalam 64 terakhir, memberinya hak untuk berpartisipasi dalam tahap eliminasi. Ujian ketiga dan terakhir ini menjadi grand final. Seorang kandidat harus mengalahkan tiga lawan berturut-turut, satu untuk mencapai 32 terakhir, yang kedua untuk mencapai 16 terakhir, dan yang ketiga untuk dipilih sebagai salah satu dari delapan besar. Mereka akan mencapai kemuliaan tertinggi dari seleksi dan perlakuan terbaik setelahnya. Para jenius terpilih berkumpul. Banyak dari mereka menantikan untuk melakukan pertempuran. Mengapa pertempuran tidak bisa segera dimulai? Jiang Chen tetap tenang dan tenang. Dia berbaur dengan kerumunan dengan sikap yang tepat, tidak terlalu flamboyan tetapi juga tidak terlalu pendiam. Selamat, semuanya. Berhasil sejauh ini membuktikan bahwa Anda jauh lebih patut dicontoh daripada yang lain. Meski begitu, persaingan itu kejam. Hanya delapan yang paling menonjol di antara Anda yang akan dipilih dan dianugerahi kekayaan dan status. Siapa yang akan menjadi bintang paling terang di antara Anda? Saya tidak tahu dan begitu juga dengan penguasa kota. Tapi kami semua menunggu Anda untuk menunjukkan bakat Anda sepenuhnya. Dan sekarang, Anda akan ditugaskan kembali nomor satu terakhir kali. Nomor Jiang Chen adalah dua belas yang agak biasa kali ini. Sebelum kita mulai, pertama-tama kita perlu menjelaskan beberapa detail. Satu, artefak yang menentang surga atau makhluk roh terkontrak dilarang. Pertandingan harus menjadi pertukaran bela diri antara kandidat. Dua, tidak ada kecurangan dalam bentuk atau bentuk apapun. City Lord Manor memegang hak veto terakhir. Ketiga, untuk mendorong pertempuran sepenuhnya, setiap orang harus menandatangani kontrak hidup dan mati. Anda tidak akan dimintai pertanggung jawaban jika Anda membunuh lawan Anda. Tentu saja, Anda dapat memilih untuk bertarung dengan sentuhan pertama atau memilih untuk kalah. Tapi ingatlah bahwa Anda bertanggung jawab atas hidup Anda sendiri. Tidak peduli seberapa kejam, aturan telah diletakkan di atas meja dalam warna hitam dan putih. Ada keberatan. Anda masih punya waktu untuk meningkatkannya. Petik 2. Kepala terguncang. Kondisinya masih dalam batas toleransi mereka. Hanya yang ketiga yang sedikit kejam, tetapi dunia kultivasi itu sendiri penuh dengan risiko. Pemilihan bukanlah tempat yang tepat untuk pelayaran yang aman dan lancar. Untuk mendaftar menyiratkan beberapa kemampuan untuk menahan bahaya. Kami sekarang akan mengacak semua nomor. Pasangan yang ditarik akan saling bertarung, dengan total 32 duel di babak pertama. Pemenang akan melanjutkan ke babak kedua. Jiang Chen tenang seperti biasa. Identitas lawannya tidak ada artinya. Setiap orang yang hadir pantas mendapatkan tempat mereka di 64 teratas, tetapi tidak ada yang cocok dengannya. Nomornya muncul di undian ke-18. Lawannya adalah nomor 33, seorang pria yang tinggi dan kokoh. Pria itu berada di tiga besar dalam hal ukuran. Kerangkanya yang seperti menara besi tampak memancarkan kekuatan dan ancaman. Dia melemparkan senyum lebar pada Jiang Chen setelah melihat lawannya. Nak, ingat aku dipanggil Wang Kui, karakter Kui yang sama seperti di, kuat, atau, pertama. Tidak memalukan kalah dariku. Meskipun nadanya acu tak acu, kata-katanya penuh dengan kesombongan. Jiang Chen tersenyum pada kepercayaan diri pria itu dan menganggup kembali. Sampai jumpa di panggung. Tuan muda tidak tahu dari mana kepercayaan pria itu berasal, dia juga tidak peduli. Segera setelah itu, ke-32 head to head diputuskan. Babak pertama sudah diundi. Anda semua tahu siapa lawan Anda. Kami akan melanjutkan dalam kelompok empat. Empat pertarungan akan berlangsung pada saat yang sama di empat tahap yang berbeda, sehingga putaran pertama akan selesai setelah delapan putaran. Ingat urutan duel dan jangan tunda yang lain. Mengatur terlalu banyak pertarungan satu persatu akan memakan waktu terlalu lama, bukan hasil yang diinginkan penguasa kota. Tuan kota tampak terburu-buru. Dia ingin seleksi diselesaikan dan hasil akhir dipublikasikan sesegera mungkin. Tidak ada orang lain yang tahu alasan urgensinya, tetapi mereka harus mengikuti perintahnya, oleh karena itu mengapa duel harus dilanjutkan empat kali dalam satu waktu. Karena pertarungan Jiang Chen adalah yang ke-18, dia berada di babak berikutnya. Wang Kui berjalan di samping Tuan muda tampaknya sengaja, atau tidak, tubuhnya yang tinggi mengirimkan provokasi berulang dalam upaya intimidasi. Dia tidak berusaha untuk menutupi tatapan mengancamnya, seolah-olah mencoba menakut-nakuti lawannya agar tunduk dengan matanya saja. Bab 1577 Kejenakaan Wang Kui membuat Jiang Chen geli tanpa akhir. Semakin pria itu membusungkan dirinya, semakin Jiang Chen curiga pria itu lemah. Seorang ahli yang benar-benar kuat di dalam dan di luar tidak perlu menggunakan metode seperti itu untuk mengintimidasi lawannya. Aura dan ketenangannya di arena saja akan menunjukkan kekuatannya untuk dilihat dunia. Bullying di tribun adalah perilaku yang menyedihkan dan hal yang paling jauh dari menakutkan. Bagaimana mungkin seseorang yang berhasil mencapai 64 terakhir bisa ditakuti oleh pandangan itu? Jiang Chen pasti tidak akan, dan dia ragu siapapun akan melakukannya. Wang Kui memperlakukan cemohan pemuda itu sebagai semacam ketakutan. Dia agak senang dengan dirinya sendiri, lawannya ini tidak memiliki keberanian bahkan untuk bertatap mata dengannya. Sebenarnya, Jiang Chen dengan tenang mengamati pertempuran di atas ring. Ini adalah pertarungan antara kaisar besar, tetapi tontonan itu sangat mengesankan. Kaisar besar Winterdrao tidak diragukan lagi merupakan bagian di atas wilayah manusia, apakah itu dalam hal kultifasi, kemampuan bertarung, atau pemahaman bela diri dao. Karena Winterdrao adalah tempat untuk orang buangan, mereka yang bertahan di sini kemungkinan besar akan memanfaatkan potensi mereka dengan lebih teliti, bukan? Ini adalah lingkungan yang keras. Meskipun pulau itu menimbulkan keputusasaan dengan keteraturan yang memprihatinkan, sampai batas tertentu, pulau itu juga memberi energi kepada para pembudidaya dengan kebutuhan yang membara untuk tumbuh hingga potensi maksimal mereka. Tidak ada yang berani menyerah pada kemalasan mengingat kondisi yang sulit di sini. Mereka tidak memiliki kemewahan untuk itu. Tentu saja, Kaisar Agung pada akhirnya dibatasi oleh kultifasi mereka. Terutama di bawah kondisi terbatas seperti itu, Jiang Chen tidak menganggapnya sebagai tantangan untuk menangani lawan sekaliber ini. Bagaimanapun, dia telah bertarung dengan Kaisar-Kaisar Agung ketika dia masih menjadi Kaisar, dan puncak Kaisar-Kaisar Agung, pada saat itu. Sekarang dia sendiri adalah seorang Kaisar yang hebat, dia memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan setiap orang lain di levelnya di wilayah manusia. Meskipun Kaisar besar di sini menunjukkan kekuatan dan kemahiran yang mengejutkan di atas, Jiang Chen merasa yakin bahwa dia berada di ketinggian yang berbeda. Lawannya yang sebenarnya sekarang adalah ahli Empirean. Bahkan jika dia tidak menggunakan makhluk roh terkontrak atau harta karun yang kuat, dia tidak terancam oleh Kaisar Agung manapun. Setiap pertempuran dimainkan dengan caranya sendiri yang sengit. Jarang ada perkelahian sepihak, setiap pertarungan menjadi pertarungan antara kontestan yang ketat. Terbukti, 64 finalis semuanya kira-kira sekuat satu sama lain. Partai-partai yang memenangkan kemenangan yang sangat menentukan dianggap sebagai kandidat terpanas untuk delapan besar. Akhirnya, giliran Jiang Chen untuk merebut arena. Wang Kui sedang kejar-kejaran. Dia menyerbu ke dalam ring dengan langkah besar, memelototi Jiang Chen di bawah dengan keagungan yang percaya diri. Apakah kamu akan kehilangan dirimu sendiri? Atau apakah Anda akan naik, hanya untuk dipukul mundur? Nada suaranya sudah menempatkannya dengan kokoh di posisi pemenang. Jiang Chen mencibir pelan sebelum perlahan melangkah ke atas panggung. Dia memandang dengan dingin pada sikap percaya diri Wang Kui yang berlebihan. Aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kesombonganmu, tetapi kekasaranmu berarti kamu akan diusir secepat mungkin. Saat dia berbicara, seberkas cahaya oreat keluar dari pupilnya. Mata emas jahat menyerang seperti sambaran petir jahat. Penyempurnaan bertahap Jiang Chen dari teknik berarti bahwa itu sekarang sangat kuat. Hampir tidak ada seorang pun di alam yang sama yang bisa bertahan melawannya. Wang Kui cukup lancang untuk tidak memperhatikan Jiang Chen sama sekali. Dia hanya fokus untuk mendaratkan pukulan kritis. Cahaya itu membuatnya gemetar. Pada saat berikutnya, matanya yang tajam berkaca-kaca. Jiwanya terikat oleh kekuatan tak terlihat, jatuh pingsan. Pergi denganmu. Meskipun pembunuhan diizinkan di arena, Jiang Chen tidak ingin meninggalkan kesan membunuh pada pendengarnya. Karena itu, dia menggunakan kunpeng meteorik escape-nya untuk berlari dengan sayap kecil. Dalam hitungan detik, dia sudah mendekati Wang Kui. Segel tangan menciptakan salinan dirinya yang lebih besar, telapak tangan menghantam wajah Wang Kui. Memukul. Wang Kui sepertinya lumpuh di tempat. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Satu dorongan dari telapak tangan raksasa itu sudah cukup untuk membuatnya terbang dari panggung seperti layang-layang yang rusak. Berdebar. Awan debu muncul dari tempat dia berbaring. Tubuh lebar Wang Kui telah melakukan kontak dekat dengan bumi dan dia tidak dalam kondisi cantik. Jiang Chen menarik kembali seninya, membebaskan pikiran lawannya dari ikatannya. Wang Kui menguatkan dirinya, tetapi menemukan bahwa dia sudah jatuh dan tidak bisa bangun. Seluruh penampilannya lebih buruk daripada menyesal. Aku tersesat. Pria besar itu mengerjap, mencoba memulihkan akalnya dan sedikit bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Kenapa dia bisa kalah dalam satu tarikan nafas? Dia bahkan tidak tahu bagaimana keadaannya. Ini terlalu menyedihkan. Kemarahan berkobar di hatinya. Rasa malu yang sampai sekarang tidak berpengalaman menyebabkan dia mengaum. Tidak, kamu menggunakan semacam mantra iblis padaku. Dia tidak punya penjelasan yang lebih baik. Apalagi yang bisa terjadi. Hakim yang terhormat, dia menggunakan semacam mantra iblis. Wang Kui mengangkat laporan ketidakpuasan. Dia menemukan pengalamannya semakin aneh. Bagaimana dia bisa kehilangan kendali atas kesadarannya jika tidak? Kekalahannya terlalu mudah. Itu tidak masuk akal. Cukup dengan bertele-tele. Kamu kalah. Hakim mengabaikan permohonan Wang Kui, dengan dingin menyatakan kesimpulan dari pertarungan. Wang Kui sangat marah. Bagaimana aku bisa kalah? Dia melolong. Tidak bisakah kamu melihat bagaimana dia menggunakan mantra iblis? Apakah Anda memihaknya? Petik 2. Meskipun pria itu cukup besar, kapasitas tengkoraknya kurang dari bintang. Dia langsung mempertanyakan keadilan Hakim. Seperti yang diharapkan, wajah Hakim menjadi gelap. Ketidaktahuanmu bukanlah kesalahanmu, tetapi berbicara dalam ketidaktahuan adalah kesalahanmu. Anda bahkan tidak tahu bagaimana Anda kalah. Bahkan jika ada seratus pertarungan lagi, kamu tidak akan bisa menang melawannya. Kata-kata itu adalah seember air es, memadamkan pembangkangan Wang Kui sama sekali. Bagaimana ini bisa? Bagaimana ini bisa terjadi? Tersesat dan lesu, dia tidak bisa menerima kekalahannya. Keterampilan mata yang luar biasa. Penasihat penguasa kota mengucapkan pujian seragam dari dalam ruang observasi rahasia. Mata penguasa kota memang tajam. Pemuda ini sungguh luar biasa. Dia pasti menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Dia menghancurkan pesaingnya hingga berkeping-keping. Keterampilan okularnya sangat mengesankan, tetapi begitu juga keberuntungannya. Lawannya adalah orang bodoh yang bodoh. Memang, pria besar itu tidak bisa menutupi kepalanya. Menang melawan seseorang seperti itu sama sekali tidak berarti. Kami akan melihat bagaimana dua putaran berikutnya berjalan dengan baik. Sulit untuk mengatakannya. Dia belum menunjukkan kemampuannya sepenuhnya sejauh ini. Pertarungan ini sama dengan koinstan. Saya tidak ragu dia akan menjadi salah satu perempat finalis, setidaknya. Saya yakin semua orang setuju. Semua penasihat sangat tertarik dengan penampilan Jiang Chen. Beberapa menganggap faktor keacakan untuk dimainkan, tetapi lebih menyadari bahwa pemuda ini memiliki banyak potensi, seperti yang dikatakan penguasa kota. Ada beberapa perkelahian yang luar biasa setelah Jiang Chen juga. Akhirnya, semua 32 pertarungan selesai. Para pemenang melaju ke babak kedua. Hanya dua langkah tersisa sampai delapan besar bisa diputuskan. Semua jenius yang cukup beruntung untuk menang di babak pertama serius, semangat juang mereka tinggi. Mereka tahu bahwa mereka akan menjadi pengikut penting penguasa kota, sehingga memasuki lapisan eksekutif masyarakat. Ini adalah kesempatan yang belum pernah mereka miliki sebelumnya. Setelah babak pertama berakhir, para pemenang boleh beristirahat selama 4 jam. Putaran kedua akan diadakan setelah istirahat. Petik 2 Singkatnya waktu istirahat menggambarkan betapa pentingnya waktu. Mereka yang menang setelah putaran yang sulit sangat pahit. Lagi pula, akan butuh banyak waktu bagi mereka untuk memulihkan kekuatan dan stamina mereka. 4 jam masih jauh dari cukup. Untungnya, semua ini adalah jenius tingkat atas. Ini berarti mereka memiliki pil yang dapat memulihkan vitalitas dengan cepat. Itu perlu bagi mereka untuk mengkonsumsi pil pada saat yang genting ini, mengingat persyaratan yang sulit untuk memulihkan kekuatan mereka secepat mungkin. Pertempuran kedua hanya akan semakin sulit, bukan lebih mudah. Mengingat itu, pil ditenggak dengan murah hati. Di ronde pertama, Jiang Chen termasuk minoritas yang bertarung dengan mudah. Dapat dikatakan bahwa dia bahkan belum melakukan pemanasan. Satu pandangan sudah cukup untuk mengakhiri pertarungan, tanpa mengeluarkan energi sama sekali. Dia tidak menyianyiakan 4 jam yang diberikan. Dia memejamkan mata, merenungkan pemandangan setiap pertempuran yang dia saksikan. Pikirannya memprosesnya berkali-kali. Meskipun Jiang Chen sangat percaya diri, dia tahu bahwa mengetahui musuh seseorang adalah cara yang paling pasti menuju kemenangan. Setelah menonton pertarungan demi pertarungan, dia bisa menemukan berbagai keuntungan dari para pemenang. Melakukan hal itu memberinya gambaran awal tentang kekuatan lawan potensialnya. Empat jam berlalu dalam waktu singkat. Baiklah, waktunya habis. Selanjutnya adalah undian babak penyisihan kedua. Sama seperti terakhir kali, Anda akan mendapatkan nomor baru. Petik 2. Jiang Chen adalah nomor sembilan kali ini. Nomor keberuntungan lainnya. Lawannya adalah nomor 17. Nomor 17. Dia segera memanggil gambar kandidat ini. Bukankah orang itu sedikit gemuk? Dia telah menang di babak pertama, tetapi tidak melalui cara yang luar biasa. Dia tampak seorang pejuang yang fleksibel dan berubah-ubah. Ingatannya tidak mengkhianatinya. Seorang gemuk berkulit pucat sedang menyelinap diam-diam menatapnya dari tidak jauh. Lemak ini tidak diragukan lagi berbeda dari Wang Kui. Hatinya jauh lebih jernih tentang kebenaran. Bahkan, dia sedikit kecewa setelah melihat Jiang Chen menjadi lawannya. Ini bukan kandidat yang menarik dengan imajinasi apapun. Bab 1578. Dibandingkan dengan lawan sebelumnya, si gendut kecil tidak menunjukkan kelancangan setelah memasuki arena. Sebaliknya, dia pura-pura lemah. Berpura-pura lemah, ya. Jiang Chen tidak tergerak. Apakah lawannya seorang pembual atau pengecut? Penampilannya sendiri tidak akan terpengaruh. Saya Lin Hui. Kultifasi bela diri saya agak dangkal. Setelah melihat kemampuanmu yang luar biasa, kawan, kurasa aku tidak bisa mengalahkanmu. Kehadiran saya di sini hanya untuk pertunjukan. Tolong santai saja padaku. Si gendut berbicara dengan nada kalah. Jiang Chen benar-benar tanpa ekspresi dan tidak mengedipkan mata. Namun, lemak kecil itu tiba-tiba bergerak. Tubuhnya melompat seperti bola kulit yang melenting, bergerak dengan kecepatan yang berlawanan dengan apa yang ditunjukkan sosoknya. Setelah mengudara, dia menyebarkan hujan senjata lempar seperti kepingan salju ke kepala Jiang Chen. Serangan menyelinap yang luar biasa. Sebagai tanggapan, tubuh Jiang Chen berkobar dengan cahaya aureat. Pada saat berikutnya, hujan senjata berhenti di tempat dalam radius 1 yard di sekelilingnya. Seolah-olah mereka menghadapi perlawanan dari udara itu sendiri. Lapisan cahaya emas melayang di atas kulit Jiang Chen, menghalangi senjata tersembunyi untuk melanjutkan. Kekuatan magnet yang dia proyeksikan sangat efektif melawan senjata logam. Dia tidak menurunkan kewaspadaannya sejak awal. Meskipun bagian depan yang berlemak, Jiang Chen telah dipersiapkan untuk bertarung selama ini di bawah eksteriornya yang tenang. Dia sudah lama mendeteksi niat membunuh lawannya. Jadi, dia sama sekali tidak terkejut dengan lompatan si gemuk. Semuanya telah sesuai harapan. Si gendut terkejut bahwa penyergapannya tidak berhasil. Kamu bisa mendapatkannya kembali, Jiang Chen tersenyum tipis. Senjata berbentuk kepingan salju yang melayang di luar cahaya magnet itu melonjak kembali ke pemilik aslinya dalam formasi payung. Meskipun lemaknya cukup besar, teknik mengelaknya tidak bisa diremehkan. Anehnya dia gesit, dan dia menangkap semua senjata dengan gerakan santai menggunakan metode yang tidak diketahui. Ini mengejutkan Jiang Chen pada gilirannya. Meski serangan baliknya terlihat biasa saja, dia telah menggunakan kekuatan nyata di baliknya. Dia tidak menyangka si gendut sama mahirnya dalam menangkap senjata. Kesadarannya bergerak untuk mendeteksi sesuatu yang lain. Di antara lengan lemak ada jaring transparan. Jaring tidak bisa dilihat dengan mata telanjang saja, tapi itu adalah dukungan terbesar bagi si gendut yang memanipulasi senjata tersembunyinya. Jiang Chen menguatkan dirinya. Si gendut bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Jika dia tidak waspada selama pertempuran, kemungkinan besar dia akan tertangkap basah oleh jaring. Setelah tertangkap oleh jaring, dia tidak akan bisa menggunakan kemampuannya yang paling kuat. Kompetisi tidak mengizinkan harta yang menantang surga, tetapi barang standar dengan kecenderungan pribadi sepenuhnya diizinkan. Jika si gemuk terbiasa menggunakan jaring secara teratur, dia tidak melanggar aturan. Jiang Chen mencibir pada lemak, yang sekarang melesat, seringan burung layang-layang, di atas arena. Lin Hui, kan, tidak mudah untuk bergerak seperti itu untuk orang sekuranmu. Plus, Anda terlihat jauh lebih jujur daripada yang sebenarnya. Saya bisa melihat bagaimana orang akan ditipu oleh Anda. Suaranya yang dingin bergema. Tetapi jika Anda ingin membandingkan kecepatan, mari kita lakukan. Saat dia mengatakan ini, dia mengaktifkan pelarian meteorik kunpengnya. Tubuhnya secepat dan tak terduga seperti kilat di awan, berkedip-kedip ke sana kemari. Si gendut merasa tidak mungkin untuk menentukan lokasi spesifik musuhnya. Ancaman maju dari semua sisi. Tekanan pada dirinya meningkat seketika. Meski begitu, dia tetap tenang. Fisiknya yang besar langsung anjok. Dia menggenggam jaringnya sedikit lebih erat di dalam lengan bajunya, siap untuk melancarkan serangan mematikan kapan saja. Seperti kobra beracun, si gemuk menunggu kesempatan untuk menyerang. Apakah kamu pikir hanya kamu yang memiliki senjata tanda tangan? Jiang Chen menyatakan dengan dingin. Jaring raksasamu mungkin bisa menipu orang lain, tapi aku bisa melihatnya dengan jelas. Dia membuka tangan saat mengatakan ini. Sembilan pedang terbang melonjak dari ketiadaan. Formasi pedang piala surgawi, sembilan bilah. Ini adalah bentuk paling dasar dari formasi. Dia tidak membutuhkan sesuatu yang lebih kuat untuk melawan seorang kaisar yang hebat. Sembilan pedang terus berubah menjadi bentuk baru, sampai akhirnya berubah menjadi badai cahaya kemasan yang tak ada habisnya. Lautan pedang menghujani ke arah si gemuk, membuat bayangan di atas setiap kardinal. Formasi pedang, si gendut cukup berpengalaman untuk mengambil tindakan balasan dalam menghadapi bahaya besar dan ganas seperti itu. Dia menenun lengan bajunya, menggunakan jaring tak terlihat sebagai alat pertahanan untuk menangkap sebagian besar cahaya. Jiang Chen menyaksikan adegan itu dengan sikap acuh-ta'acuh. Dia menggosok tangannya dengan gerakan memutar, menjatuhkan ledakan demi ledakan angin magnet. Badai angin magnetis mendistorsi struktur ruang itu sendiri. Itu bukan hanya serangan fisik. Terlepas dari seberapa kuat jaring lemak itu, itu tidak bisa sepenuhnya menangkap badai. Setelah menerobos ke kaisar agung, badai angin magnet Jiang Chen ribuan kali lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah dia telah merobek ruang, memungkinkan segudang arus untuk melarikan diri. Untuk sementara waktu, kekacauan memenuhi udara. Si gendut kecil adalah seorang jenius yang cukup berpengalaman, tetapi ini adalah pertemuan pertamanya dengan badai angin magnetis seperti ini. Dia merasa seluruh tubuhnya disedot kekuatannya. Anggota tubuhnya menolak untuk bergerak, dan pisau cukur yang tak terhitung jumlahnya dari badai memotong dagingnya. Banyak penonton terkesiap kaget ketika mereka melihat pertempuran berlanjut. Mereka telah melihat banyak hal dalam hidup mereka, tetapi situasi sulit si gendut membuat mereka secara naluriah waspada. Apa yang bisa mereka lakukan, jika mereka bertukar tempat dengan si gemuk, Lin Hui? Bahkan beberapa jenius yang menang dengan kekuatan superior melebarkan mata mereka. Mereka menyaksikan pertarungan dengan tampang berat, enggan melewatkan apapun. Banyak hati yang terganggu oleh apa yang mereka saksikan. Sebuah pikiran melintas di kepala setiap jenius yang maju, termasuk mereka yang belum tersingkir. Bisakah saya mengalahkan lawan seperti ini? Siapa yang tahu? Akhirnya, hukuman badai angin magnet berakhir. Lemak itu jatuh ke tanah, menendang awan debu. Gesekan yang kuat dari badai angin tampaknya telah mempengaruhi dirinya. Dia tampak jauh lebih kurus dan lebih memanjang. Syukurlah, dia masih memiliki banyak lemak yang tersisa, yang melindunginya dari jatuh sampai mati. Tetap saja, pertarungan itu menentukan. Si gendut berjuang beberapa kali untuk bangkit, tetapi jatuh kembali dengan gusar. Tidak ada yang perlu dia sesali. Tidak ada kesempatan baginya untuk menang melawan seseorang seperti Jiang Chen sejak awal. Baca novel Sovereign of the Three Realms di Red Novel Full. Jelas, Jiang Chen tidak perlu dinyatakan sebagai pemenang. Setelah berjalan dari panggung, dia merasakan peningkatan rasa hormat dan perhatian yang nyata dari tatapan orang-orang di sekitarnya. Dia telah menang terlalu mudah melawan Wang Kui, jadi meskipun semua orang telah memperhatikan bahwa dia adalah musuh yang tangguh, mereka tidak benar-benar menganggapnya sebagai ancaman terbesar mereka. Ini tidak lagi benar sekarang setelah dia mengalahkan Lin Hui. Mengabaikan penampilan orang-orang di sekitarnya, Jiang Chen kembali ke tempat duduknya. Dia berpartisipasi dalam seleksi ini bukan untuk memenangkan kekaguman atau ketakutan orang lain. Tujuannya tetap tidak berubah. Dia ingin lebih dekat dengan penguasa kota dan mendapatkan lebih banyak rahasia, sehingga dia bisa meninggalkan Winterdrow secepat mungkin. Di ruang rahasia, para penasihat memberikan pujian atas penampilan luar biasa pemuda itu. Pemuda itu benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Dia memiliki dasar dan pengetahuan yang luar biasa, hem. Metodenya cukup bervariasi. Anak ini memiliki banyak potensi. Hem, anak itu benar-benar berbeda dari yang lain. Saya pikir dia akan masuk delapan besar, tidak masalah. Jadi salah satu tempat sudah diputuskan, kan? Yah, itu pasti terlihat seperti itu. Sulit untuk dikatakan. Bagaimana jika dia bertemu lawan lain yang sangat kuat? Pertandingan antara orang-orang kuat yang sama ditentukan oleh celah terkecil. Petik 2 Sebagian besar pejabat memiliki pandangan yang baik tentang kinerja Jiang Chen. Beberapa meragukan kinerja potensialnya, tetapi bukan kekuatan absolutnya. Mereka hanya belum bisa menerima apa yang baru saja mereka lihat. Xie Wuxiang mulai memiliki beberapa ide sendiri. Kepala Sipir telah memerintahkan setiap vaksi di Winterdrao untuk memilih para jenius muda. Apa yang dia rencanakan dengan mereka? Apakah para tamu terhormat akan dapat memilih mereka sebagai budak atau mengirim mereka dalam sebuah misi? Tuan kota tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh Kepala Sipir, tetapi penyesalan merayap di pikiran untuk menyerahkan pemuda itu. Dia melihat sesuatu dari sudut pandang yang jauh lebih tinggi daripada penasihatnya. Di Jiang Chen, dia melihat kemungkinan tak terbatas. Xie Wuxiang tidak ingin menyerahkan seorang jenius seperti dia secara gratis. Jika seorang jenius dengan potensinya bisa bertahan di Sin City, dia pasti akan tumbuh menjadi orang hebat. Faktanya, bocah itu akan memenuhi syarat untuk menjadi penerusnya. Keraguan melanda penguasa kota pada saat-saat ini. Apakah dia benar-benar akan menyerahkan pemuda itu jika pemuda itu pada akhirnya membedakan dirinya? Dia telah melihat lebih dari sekadar kejeniusannya, tetapi pemuda ini sama sekali berbeda. Tuan kota, apakah menurut Anda pemuda ini dapat mencapai delapan besar? Seorang penasihat bertanya kepada tuannya yang pendiam dengan rasa ingin tahu. Xie Wuxiang tersenyum dengan lancar. Tidak hanya itu, dia pasti akan mengambil mahkota. Ujian setinggi itu mengejutkan semua pejabat yang hadir. Bab 1579 Tuan kota, apakah anak itu benar-benar kuat? Juara, itu membutuhkan superioritas yang luar biasa. Banyak orang jenius saya memiliki bakat yang sama seperti dia. Tidak disangka penguasa kota sangat memikirkan pemuda ini. Xie Wuxiang melambaikan tangannya. Apakah ada di antara kalian yang memiliki informasi pasti tentang dia? Seorang pejabat memeriksa dokumen. Dia tiba di kota belum lama ini. Dia bahkan memiliki bagiannya dari pertikaian dengan penjaga kota beberapa waktu yang lalu dan menyelesaikan beberapa perbuatan baik secara sepintas. Petik 2 Perbuatan baik Kerumunan berkedip secara kolektif. Kebajikan hampir asing bagi Sin City. Penduduknya hanya tahu kejahatan. Kota tidak akan disebut seperti itu sebaliknya. Benar. Segera setelah tiba di kota, dia menyelamatkan seorang kultifator setengah baya yang beracun di ambang kematian. Setelah itu, dia mendapat masalah dengan penjaga kota, tetapi memberikan perawatan kritis untuk istri seorang komandan penjaga ketika itu diselesaikan. Informasi itu tidak terlalu penting bagi eselon atas di istana tuan kota, jadi hanya sedikit yang sebelumnya memperhatikan. Namun, saat bintang Jiangchen bersinar semakin terang dalam pemilihan, mereka kembali untuk menggali lebih banyak tentang dia. Bahkan keingintahuan Xie Wuxiang terusik sekarang. Komandan penjaga yang mana? Yongpeng dari Batalion Ketiga, Pasukan Kesebelas. Apakah kamu memiliki kecerdasan yang lebih tepat? Ketertarikan Xie Wuxiang benar-benar terbangun. Manor tuan kota memiliki jaringan informasi yang luas. Karena mereka telah menemukan masalah ini sejak awal, mereka secara alami juga mendapatkan detail kecil. Pejabat itu dengan cepat menceritakan seluruh perselingkuhan dari awal hingga akhir, menambahkan, istri Yongpeng menderita penyakit aneh. Dia menyewa banyak kaisar pil untuk mendiagnosis istrinya, tetapi tidak ada yang menemukan akar penyakitnya. Untuk beberapa alasan, dia mengundang wajah muda dan asing, tetapi lihatlah, dia beruntung kali ini. Xie Wuxiang tetap diam untuk waktu yang lama. Pemuda ini benar-benar sesuatu. Bukankah dia, meskipun, tidak mengherankan begitu banyak kaisar pil gagal mendiagnosis istrinya. Hanya sedikit yang akan mengaitkan masalahnya dengan kultifasinya. Petik 2. Ini berarti anak muda ini benar-benar benih yang baik. Tuan kota, kami benar-benar mendapatkan emas kali ini. Xie Wuxiang tersenyum kecut. Sayangnya, Kepala Sipir adalah orang yang meminta pemilihan. Dia akan bertanggung jawab atas mereka yang memenuhi syarat, bahkan jika mereka milik bangsawan Tuan Kota dalam nama. Petik 2. Para pejabat memandang dengan iri. Tuan Kota, bukankah itu keberuntungan bagi orang-orang ini? Apakah Kepala Desa akan memberi mereka kebebasan? Kepala harus punya alasan untuk menilai seleksi begitu tinggi. Ini mungkin benar-benar kesempatan besar bagi orang-orang ini. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasi mereka, kebebasan adalah impian nomor satu bagi penduduk Winterdrao. Tidak seperti orang luar, mereka tidak memilikinya sejak lahir, oleh karena itu-itu adalah oksesi terbesar mereka. Para pejabat lebih besar daripada kandidat dalam status dan kultivasi, tetapi kecemburuan merayap memikirkan kemungkinan peluang yang terakhir. Xie Wuxiang berkomentar dengan tenang, niat Kepala Suku bukanlah untuk orang-orang seperti kita berspekulasi. Apakah Anda pikir kebebasan akan jatuh ke pangkuan mereka sendiri? Bahkan jika ditawari kesempatan, mereka harus membayar harga yang sesuai, jadi tidak perlu iri. Para pejabat itu mengangguk setuju setelah beberapa saat merenung. Kepala sipir telah memerintah Winterdrao selama bertahun-tahun. Kapan dia pernah begitu murah hati? Tidak ada makan siang gratis di dunia. Benar, kesempatan itu penting, tetapi kekuatan dan keberuntungan juga sama pentingnya. Tidak peduli seberapa besar peluangnya, seseorang tidak dapat menangkapnya tanpa kekuatan yang cukup. Tahap eliminasi berjalan tanpa hambatan. Pertempuran semakin sengit seiring berjalannya waktu. Babak pertama biasa-biasa saja, tetapi segalanya jauh lebih panas sekarang karena 32 teratas bersaing untuk mendapatkan tempat di 16 terakhir. Beberapa kandidat meraih kemenangan luar biasa, terutama sejauh ini dalam kompetisi. Sebagian besar duel berlangsung intens dan berimbang. Kemenangan mudah Jiang Chen adalah pengecualian. Jiang Chen mengamati perkembangannya, tenang meskipun pertempuran semakin sengit, siap untuk mengatasi lawan manapun yang menghalangi jalannya. Satu lagi, satu kemenangan terakhir dan saya akan menjadi salah satu pemenang putaran elit. Matanya tiba-tiba berbinar. Dia melihat ke tempat tertentu di dalam aula, tatapannya menyapu cahaya seperti bulu sebelum membuang muka. Tampaknya, tersembunyi di sudut, penguasa kota telah mengamati mereka sejak awal. Tirai akhirnya jatuh pada head-to-head babak kedua yang pahit, hanya menyisakan 16 yang tersisa. Babak kedua selesai. 16 dari Anda telah memenangkan hak untuk berpartisipasi di babak final. Setengah di antara Anda akan menjadi orang yang beruntung untuk menikmati kekayaan, gelar, dan beberapa yang terbaik yang ditawarkan bangsawan kota. Sama seperti terakhir kali, Anda memiliki empat jam untuk beristirahat. Kami akan segera mulai setelahnya. Itu adalah jeda yang cukup singkat, terutama bagi banyak orang yang kelelahan setelah dua pertarungan. Bagi mereka, empat jam adalah jendela kecil untuk memulihkan diri. Para kandidat tidak mengeluarkan biaya pada tahap ini. Mereka dengan stamina yang terkuras melemparkan berbagai pil pemulihan ke dalam mulut mereka. Tujuan akhir hampir dalam jangkauan, jadi tidak ada yang mau menyerah. Semua orang ingin menjadi yang terakhir berdiri. Jiang Chen agak santai dibandingkan. Dia belum dikenakan pajak yang besar sejauh ini. Pertarungan keduanya sedikit lebih rumit daripada yang pertama, tetapi masih belum cukup untuk benar-benar mengujinya. Pada saat ini, setidaknya setengah dari 15 lainnya diam-diam berdoa untuk tidak menariknya untuk lawan terakhir mereka. Mereka telah ditakuti oleh penampilannya sebelumnya. Empat jam berlalu. Pengawas itu tersenyum. Baiklah, kuharap aku bisa memberimu lebih banyak waktu, tapi jadwal kita padat. Aturan adalah aturan. Saya harap Anda kembali ke kondisi terbaik Anda. Sekarang kita akan melanjutkan dengan pertarungan terakhir. Saya tidak perlu memberi tahu Anda apa yang dimaksud dengan kemenangan. Sekarang, mari kita kaitkan angka baru dan undian untuk pasangannya. Untuk menghindari kebingungan, nomor baru dialokasikan setelah setiap putaran. Para kandidat diberi nomor antara 1 dan 16. Jiang Chen adalah nomor 6, dan dia menggambar nomor 9. Tes-tes, syukurlah mereka berdua bertemu satu sama lain. Haha, bagus, bentrokan antara harimau dan naga. Itu satu masalah yang kurang untuk kita khawatirkan. Petik 2. Nomor 9 juga menjadi kekuatan yang kuat di dua ronde sebelumnya. Lawan pertamanya telah terbunuh dalam satu pukulan, dan yang kedua dengan mudah terlempar keluar dari ring. Seperti Tuan Muda, dia adalah salah satu dari empat bintang yang sedang naik daun, jadi sisanya menghela nafas lega. Tidak harus menghadapi dua pejuang yang menakutkan ini mengurangi beban mereka. Itu adalah berita terbaik bagi mereka. Tatapan arogan nomor 9 mendarat beberapa kali pada Jiang Chen. Meski bangga, dia tetap waspada terhadap lawannya. Adapun Jiang Chen, dia sudah mencatat nomor 9 sebelumnya. Jika dia mengingatnya dengan benar, pria itu bernama Su Hong dan dia memiliki kecakapan bertarung yang luar biasa dalam. Pria itu tidak habis-habisan dalam dua pertarungan sebelumnya, jadi Jiang Chen tidak tahu banyak tentang gaya bertarungnya. Tapi itu konsekuensi kecil baginya karena tidak ada lawan yang layak mendapat perhatian khusus. Su Hong adalah penghalang besar bagi orang lain, tetapi tidak banyak yang bisa dibicarakan di depan Tuan Muda. Duel mendatang memeriahkan para ofisial. Bentrokan antara keduanya akan menjadi puncak kompetisi ini. Haha, orang Jiang ini akhirnya menemukan tandingannya. Saya mendengar bahwa Su Hong Muda meningkat sangat cepat dalam 20 tahun terakhir. Dia tampaknya termasuk dalam tiga besar generasi muda di pulau itu. Dia terkenal di kalangan Jianghu. Memang, dia membuat nama yang cukup untuk dirinya sendiri. Mengejutkan melihat dia mau berpartisipasi. Apakah itu benar-benar mengejutkan? Terlepas dari ketenarannya, dia tidak lebih dari seorang kultifator pengembara gelandangan. Di Winterdrao, kamu membutuhkan vaksi di sudutmu, jadi penguasa kota adalah pilihan yang masuk akal. Haha, pertarungannya menjanjikan akan spektakuler. Tuan kota, bagaimana menurutmu? Apa peluang Jiang Chen untuk menang? Si E Wuxiang tidak terburu-buru untuk berbicara. Dia tetap diam untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas pelan. Su Hong tidak buruk, tapi Nyaliku memberitahuku bahwa dia tidak memiliki peluang sama sekali. Apa? Apakah mereka salah dengar? Su Hong adalah seorang jenius yang kuat dan terkenal di antara junior pulau itu. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki harapan untuk menang melawan Jiang Chen yang tidak dikenal entah dari mana? Penilaian membingungkan penguasa kota terlalu sulit untuk mereka telan. Bab 1580. Si E Wuxiang menahan diri untuk tidak menjelaskan dirinya sendiri. Teruslah menonton jika kamu tidak percaya padaku. Dia tidak memiliki dasar konkret untuk pendapatnya. Itu hanyalah intuisi dari pembangkit tenaga listrik, penilaian yang lahir dari naluri belaka. Su Hong tidak terlalu buruk dan memang pantas mendapatkan tempatnya di antara para jenius muda terbaik di pulau itu. Meski begitu, sikapnya gagal dibandingkan dengan anak muda misterius bermarga Jiang ini. Tuan kota tidak terlalu memperhatikan Jiang Chen sebelum kebangkitannya yang tiba-tiba. Tetapi ketika dia memusatkan perhatian pada pemuda itu, dia melihat banyak hal mengejutkan tentang anak muda itu. Si E Wuxiang bahkan memiliki kesan bahwa bawahannya mungkin tidak cukup untuk mengatasi kekuatan yang tersembunyi di dalam diri pemuda itu. Tentu saja, itu tidak lain hanyalah intuisi. Dia tidak memiliki bukti yang pasti. Babak terakhir akhirnya tiba. Pertarungan antara Jiang Chen dan Su Hong adalah yang terakhir, indikasi yang jelas tentang pentingnya pertandingan mereka. Karena itu diakui secara luas sebagai pertarungan terkuat, menyimpannya untuk yang terakhir dibuat untuk klimaks yang kuat dan kesimpulan yang pas untuk acara hari ini. Tujuh duel pertama semakin diperdebatkan mengingat ketidakhadiran Jiang Chen dan Su Hong. Banyak yang akan menyerah melawan dua superstar ini. Tapi sekarang mereka bisa melihat cahaya harapan tanpa gangguan kembar. Akibatnya, mereka berjuang sampai akhir yang pahit. Tidak ada yang menunjukkan rasa takut atau melakukan pukulan melawan-lawan dengan level yang sama. Mereka semua memiliki ide yang sama, memberikan segalanya dan menghancurkan lawan. Posisi terhormat akan menjadi milik mereka untuk diambil. Dorongan ini mendorong setiap peserta untuk mencapai kinerja puncak, membuat kontes mereka jauh lebih spektakuler daripada putaran sebelumnya. Tentu saja, itu juga memunculkan tingkat kekejaman baru. Jiang Chen tidak terlalu memperhatikan mereka. Satu-satunya lawannya adalah Su Hong, mengapa dia harus mengamati lawan yang tidak potensial. Perkelahian tingkat ini tidak layak perhatiannya. Su Hong harus luar biasa dalam aspek-aspek tertentu untuk menjadi kandidat yang begitu panas. Tapi sepertinya dia tidak setenang kelihatannya. Jiang Chen tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Su Hong diam-diam melihat kearahnya lebih dari sekali. Pria itu tidak akan melakukan gerakan sembunyi-sembunyi ini jika kepercayaan dirinya bukan hanya untuk pertunjukan. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Jika tidak, pilihan ini akan sangat membosankan. Tuan muda berharap Su Hong bisa membawa bumbu untuk pertarungan. Tentu saja, sangat sedikit yang akan mengejutkannya dalam pertarungan antara kaisar-kaisar besar, tetapi pertarungan terakhir ini setidaknya bisa menghasilkan kenangan yang berharga. Duel mengikuti satu sama lain, fonis disampaikan setelah pertempuran sengit. Setiap pemenang berjalan menuruni panggung dengan penuh luka. Empat duel pertama berakhir sebagai kemenangan yang diperjuangkan dengan susah payah, tetapi yang kelima adalah urusan sepihak. Kandidat terkenal lainnya menghancurkan lawannya dengan relatif mudah. Yang keenam lagi-lagi merupakan kemenangan pahit, dan begitu juga yang ketujuh. Tes-tes, ronde ketiga sekuat yang aku kira. Tapi masih ada duel yang paling ditunggu-tunggu. Ini mungkin akan menjadi pertarungan yang paling mengerikan. Aku ingin tahu siapa yang akan menang. Tentu saja Su Hong. Apakah Anda bahkan perlu bertanya? Petik 2. Su Hong adalah salah satu jenius terbesar dari generasi muda. Bagaimana dia bisa kalah? Petik 2. Siapa tahu, nomor enam tidak bisa dianggap enteng. Bagaimana, apakah dia memiliki tiga kepala dan enam lengan? Hei hei, Su Hong dengan mudah memenangkan pertandingan sebelumnya, tapi itu sama untuk nomor enam. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi pemenang terakhir. Penonton terlalu banyak untuk dihitung saat pemilihan mendekati akhir. Hampir semua elit kota datang untuk ikut bersenang-senang. Ini babak terakhir. Kalian berdua, silakan naik ke atas panggung. Petik 2. Garis-garis tajam menggambar wajah Su Hong, membingkai matanya yang cemerlang dan berbintang. Tubuhnya yang proporsional memberikan perasaan kesempurnaan. Disitulah letak alasan ketenarannya di kota. Lautan sorak-sorai menyambutnya begitu dia muncul. Su Hong, kami bersamamu. Su Hong, kamu yang terbaik. Ingat, kamu harus menghancurkan anak itu. Su Hong, kami tidak akan memaafkanmu jika kamu tidak menginjaknya. Seluruh penduduk tampaknya berada di belakang Su Hong, tetapi tingkat dukungan ini tidak mengejutkan mengingat popularitasnya. Jiang Chen tetap tabah, tidak gentar dengan pendukung lawannya. Ini hanyalah pertarungan terakhir dari seleksi. Apa yang dia pedulikan tentang legion penggemar Su Hong? Su Hong melirik ke arahnya dengan acu-ta'acu, posturnya yang anggun dipenuhi dengan arogansi yang dingin. Teman, kekuatanmu patut dipuji, tetapi kamu tidak memiliki peluang melawanku. Tantangan agresif, sederhana dan langsung ke intinya. Dia mencoba untuk mencegah lawannya dengan unjuk kekuatan. Jiang Chen tertawa tiba-tiba. Peluang dalam pertempuran tidak pernah datang dari lawan. Berhentilah menggoyangkan lidahmu dan tunjukkan keahlianmu. Wajah Su Hong mendung. Baik, berhati-hatilah dengan apa yang kamu inginkan. Meledak ke depan, dia menerkam Jiang Chen seperti elang. Cakar guntur. Dia melayang ke langit, sosoknya berubah menjadi elang di antara awan. Sebuah cakar raksasa melesat ke bawah seperti sambaran petir menuju Jiang Chen, menghancurkan langit dan bergemuruh di udara dengan ledakan-ledakan yang membuat orang takut. Jiang Chen tersenyum dingin. Sebuah seni gambar. Seekor elang? Bukan. Dia tidak asing dengan serangan melalui gambar. Alih-alih takut, dia menemukan langkah Su Hong anehnya menggelikan. Jiang Chen goyah saat dia bangkit melawan angin. Bingkainya diperbesar lebih dari sepuluh kali ukurannya di bawah cahaya emas setan dan dewa. Sebuah tangan raksasa menamparkan elang raksasa itu, menghancurkan bayangan itu menjadi awan cahaya yang menghilang tanpa jejak. Yang terakhir sedikit terkejut dengan penghancuran citranya, tetapi dia mencibir ketika melihat gambar Jiang Chen. Tubuh emas. Apakah Anda pikir saya tidak akan bisa memecahkannya? Petik 2. Dia mengguncang lengannya, mengumpulkan sinar cahaya biru di punggungnya. Pada saat berikutnya, gambar elang biru besar melonjak dari punggungnya seperti totem kuno menjadi hidup. Kehadirannya adalah dewa kuno yang tiba-tiba terbangun. Seluruh dunia bergetar di bawah kekuasaannya, langit dan bumi tampak meratap. Elang ilahi kuno, keturunan Soverein, melahap. Elang merpati dengan memekik, menaungi matahari dan menyelimuti seluruh cincin dalam bayangannya. Sayapnya mengeluarkan hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya yang menggelapkan langit dalam pusaran pasir dan kerikil. Jiang Chen adalah perahu kecil di ambang terbalik di dalam pusaran raksasa. Su Hong terlalu menakutkan. Dia bukan jenius top untuk apa-apa. Petik 2. Anak itu sudah selesai. Sayang sekali dia menggambar Su Hong, atau dia akan meraih salah satu dari delapan tempat dengan kekuatannya. Petik 2. Sayangnya, dia terlalu sial dan menghadapi Su Hong. Situasi Jiang Chen tampak putus asa bagi para penonton. Bagaimanapun, kekuatan gambar ilahi menyelimuti seluruh panggung. Sosok anak itu diselimuti oleh aura yang menindas. Bahkan para pejabat mulai meragukan kata-kata penguasa kota. Bukankah Su Hong seharusnya tidak punya kesempatan? Di mana metode mengejutkan anak itu. Dia bahkan tidak menghilangkan serangan Su Hong. Kemudian lagi, metode macam apa yang bisa dilakukan oleh seorang kaisar besar untuk melawan serangan sebesar ini? Kekuatan ofensif Su Hong hampir melebihi batas wilayahnya. Pada saat itu, nyanyian nyaring muncul di tengah badai. Ya, sebuah nyanyian. Itu hampir tidak terdengar di awal, tetapi mencapai telinga semua orang di saat berikutnya. Itu memang suara yang diangkat dalam nyanyian. Itu penuh dengan keagungan, tidak gentar oleh pusaran tak berujung dan hembusan kolosal. Lalu, sebuah retakan muncul di dalam badai yang tak terbatas, diikuti oleh sinar cahaya yang tajam menembus badai. Arus yang mencengangkan meletus ke awan. Ledakan. Arus mengangkat pilar cahaya yang menyilaukan. Seekor naga. Naga sejati. Lebih tepatnya, gambar naga sejati. Arus besar berputar di sekitar tubuhnya, itu merobek badai yang diciptakan oleh elang. Tidak menunjukkan belas kasihan, tarinya merobek serangan elang yang diatur dengan cermat seolah-olah yang terakhir adalah kertas. Raungan meledak dari mulut naga. Naga mengaum. Gambar melawan gambar, naga sejati merobek elang raksasa. Pertemuan di jalan sempit hanya menyisakan keberanian. Elang ilahi adalah eksistensi menakutkan yang layak, tetapi seekor naga adalah luka di atas dalam setiap aspek. Yang terakhir adalah salah satu dari empat makhluk ilahi kuno, seorang bangsawan di antara jenisnya. Dengan momentum yang mendominasi, naga itu menabrak elang, sosok mereka saling berhimpitan. Di bawah dampak dan air mata ganas, gambar elang hancur dengan gemuruh keras. Elang ilahi yang tampaknya tak tertandingi itu telah tercabik-cabik, kemenangan tanpa celah. Bab 1581. Semua orang tercengang oleh perubahan mendadak yang terjadi di depan mereka. Bukan oleh gambar naga saja, atau oleh duel yang luar biasa antara dua gambar, melainkan serangan balik ganas yang berhasil dilakukan oleh anak jiang dalam menghadapi kesulitan. Berapa banyak lagi yang dia sembunyikan? Jelas terlihat bahwa dia sengaja membiarkan Su Hong melakukan pukulan pertama. Dalam pertarungan bela diri, orang yang melakukan serangan pertama memperoleh keuntungan luar biasa yang tidak serta merta langsung terlihat. Mengambil inisiatif sangat berharga. Su Hong telah melakukannya dengan sangat mudah di sini. Karena itu, semua orang berpikir bahwa dia pasti akan menang. Pembalasan brilian Jiang Chen telah mengejutkan seluruh penontonnya. Mengembalikan serangan pada pemiliknya adalah salah satu bentuk seni tertinggi. Untuk menghancurkan lawan dengan jurus favoritnya sendiri, manuver seperti itu memang ganas dan kuat. Sebuah kekuatan menghantam dada Su Hong dengan hancurnya gambar elang raksasa. Dia merasakan darah di mulutnya, nyaris tidak bisa menahan semuanya. Dia telah menanamkan sebagian dari esensi darahnya sendiri ke dalam gambar, dengan cara yang sama seperti Jiang Chen menggunakan garis keturunannya untuk mengaktifkan gambar naga yang sebenarnya. Tapi Jiang Chen jelas jauh lebih terlatih dalam penggunaannya. Dia memiliki kendali yang sangat baik atas detailnya. Su Hong di sisi lain, tidak memiliki kemewahan ini. Dia membutuhkan sedikit lebih banyak esensi darah untuk menggunakan dan memelihara seni ini. Dengan demikian, ini meningkatkan reaksi pada dirinya sendiri ketika gambar itu rusak. Wajah tampannya berubah warna beberapa kali sebelum dia menenangkan darah yang mengalir di dalam tubuhnya. Struktur di dalam dirinya berada di ambang kehancuran. Fisiknya yang bangga secara naluriah terbang mundur beberapa lusin langkah untuk menjaga jarak yang cukup dari Jiang Chen. Dia khawatir tentang tindak lanjut. Jiang Chen tersenyum dingin, matanya setenang air yang tenang. Aku punya banyak cara untuk mengalahkanmu. Saya tidak perlu mengambil keuntungan dari suatu situasi. Su Hong sangat marah dan berjuang untuk menguasai emosinya. Jangan menahan diri seperti itu. Jika Anda tidak ingin cedera itu menyakiti Anda di masa depan, Anda lebih baik memuntahkan seteguk darah itu. Jiang Chen hampir ceria. Kata-katanya adalah sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta. Su Hong tidak bisa lagi menahan darah yang mengalir dari perutnya. Cairan merah memuntahkan dari mulutnya. Wajahnya langsung memucat. Jiang Chen adalah citra seorang pria dan tidak menekan serangannya. Dia bukan pembunuh berdarah dingin, dia juga tidak cukup kasar untuk menuntut darah setiap orang yang menghalangi jalannya. Sejujurnya, Su Hong memiliki sedikit harapan untuk menang pada saat ini. Meskipun dia tidak berada di ujung tambatannya, lebih baik baginya untuk menyerah di tempat. Dia berusaha mengumpulkan kekuatan dan menariki batinnya beberapa kali tanpa hasil. Dia tidak mengalami cedera yang melumpuhkan, tetapi dia jauh dari kondisi puncaknya. Gambar elang suci yang dia lepaskan pada puncak kekuatannya telah gagal mengalahkan lawannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Su Hong meragukan kekuatannya sendiri. Apakah lawannya benar-benar gigih? Jelas, Su Hong memiliki kartu lain di lengan bajunya. Namun, tidak ada yang lebih baik dari citra elangnya. Fakta bahwa dia tidak bisa lagi membawa semua sumber dayanya berarti bahwa serangan selanjutnya akan lebih lemah juga. Kemudahan yang ditampilkan lawannya sangat jitu, dia belum mengerahkan hampir 100% kekuatannya. Su Hong merasa aneh di dalam. Ketidakberdayaan dan kesedihan menggenang di hatinya. Itu semua tapi menegaskan bahwa dia tidak bisa mengalahkan lawan ini. Kesimpulan ini lahir dari pengetahuan tentang dirinya dan orang lain. Lawannya bahkan tidak bisa diganggu untuk menindaklanjuti ketika Su Hong berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Jika dia melanjutkan pertarungan, dia pasti akan disambut oleh serangan lain yang berbeda. Terus terang, lawannya tidak menganggap dia sesuatu yang dekat dengan ancaman. Jika tidak, badai serangan akan menghujani saat citranya rusak. Dia akan dibaringkan dingin di atas panggung dalam satu gerakan. Serpihan terakhir semangat juang Su Hong hancur. Dia bukan tipe orang yang mudah menyerah, tapi dia bukan orang bodoh yang buta. Pemahaman bahwa pertarungan sudah berakhir menimbulkan desahan. Lupakan, tidak peduli seberapa baik saya, selalu ada seseorang yang lebih baik. Kekuatan Anda adalah luka di atas kita semua. Aku sudah kalah di sini. Bolehkah aku begitu berani menanyakan nama siapa yang mengalahkanku? Jiang Huang. Makna dibalik nama samaran ini jelas, itu terkait dengan Huang Er. Jiang Huang? Jiang Huang. Su Hong menggumamkan ini beberapa kali pada dirinya sendiri, lalu tersenyum muram. Saya kira saya telah diberi pelajaran dalam kehilangan ini. Saya tidak punya hal lain untuk dilakukan di sini dan tidak ada wajah yang tersisa untuk tinggal. Lama sekali. Dia mengangkat hormat kepalan tangan, bersiap untuk pergi. Memegang. Sebuah suara yang penuh dengan otoritas datang dari udara. Pada saat berikutnya, sesosok muncul untuk mendarat di depan arena. Seluruh penonton tergerak melihat pemandangan itu. Tuan kota, mereka mengakui dengan hormat. Itu tidak lain adalah penguasa kota dosa, si Ewu Shang. Apresiasi tertulis di seluruh wajah pria itu saat dia melihat antara Su Hong dan Jiang Chen. Kalian berdua jenius muda, jenis yang sangat dibutuhkan oleh Sin City. Su Hong, terlepas dari kekalahanmu dari Jiang Huang, kamu pasti berada di urutan tiga teratas di antara semua jenius yang berpartisipasi dalam seleksi. Saya telah memutuskan untuk membuat pengecualian untuk Anda. Apakah kamu bersedia untuk tinggal? Si Ewu Shang adalah salah satu pemain terbesar di Pulau Winterdrao. Langkah metaforis darinya akan menyebabkan pulau itu bergetar tiga kali. Su Hong tersanjung bahwa orang seperti itu secara pribadi memintanya untuk tinggal. Harga dirinya tidak mencegahnya untuk merasa terkejut dengan sanjungan dari sikap seperti itu. Meskipun dia jenius, dia membutuhkan pendukung dan pelindung pada akhirnya. Sin City jelas merupakan vaksi terbaik untuk peran itu, dan Si Ewu Shang salah satu eksistensi paling kuat dalam imajinasi Su Hong. Mata penguasa kota yang bijaksana dan karismatik menggerakkannya. Junior ini bersedia mengikutimu, Tuan Kota. Si Ewu Shang tertawa terbahak-bahak. Bagus-bagus-bagus. Seleksi hari ini telah menghasilkan banyak jenius, sebuah kesempatan yang luar biasa untuk Sin City memang. Kalian semua akan diberikan gelar sebagai pejabat saya, dengan gaji yang dibayar dengan baik. Jenius lain yang berhasil mencapai babak elit memenuhi syarat untuk menjadi eksekutif saya, dengan satu tingkat gaji turun. Dan para jenius dari kualifikasi, satu tingkat lagi turun dari itu. Apakah kalian semua bersedia? Pidato penguasa kota membawa kehormatan besar bagi semua kandidat. Beberapa awalnya tidak mau, tetapi karisma Tuan mengubah mereka. Kami, kami, teriak mereka serempak. Kami bersedia melayani Anda, Tuan Kota. Jiang Chen merasakan semangat di udara. Ketenangan penguasa kota membuatnya berpikir. Seorang pemimpin karismatik di dunia daubela diri memiliki lebih banyak daya tarik daripada yang diharapkan. Antusiasme orang-orang ini cukup jitu. Kemungkinan besar mereka semua pada akhirnya akan menjadi pendukung setia Si Ewu Shang. Jiang Huang. Tatapan bijaksana Si Ewu Shang terfokus pada Jiang Chen. Jiang Chen tidak berbagi semangat yang sama, dia juga tidak terlalu senang dengan kesuksesannya. Tetap saja, dia menawarkan hormat kepalan tangan. Jiang Huang menyapa Tuan Kota. Si Ewu Shang tertawa. Saya telah melihat banyak orang jenius, tetapi seseorang seperti Anda sangat sulit ditemukan. Saya memperkirakan Anda akan menjadi hadiah terbesar dalam seleksi kali ini, dan ternyata penilaian saya benar. Petik 2. Anda terlalu memuji saya, Tuan. Beberapa keberuntungan pasti terlibat dalam kemenangan saya melawan Brother Su. Petik 2. Si Ewu Shang melambai. Baik, adalah baik bagi kaum muda untuk memiliki sedikit keunggulan. Tidak perlu berhati-hati dalam segala hal, nak. Anda harus bangga dengan pencapaian Anda. Anda lebih kuat dari Su Hong, dan saya tidak perlu melebih-lebihkan tentang itu. Tapi juga tidak perlu putus asa, Su Hong. Peluang yang tersedia di dunia daubela diri berbeda untuk semua orang. Anda lebih lemah darinya sekarang, tetapi Anda mungkin masih memiliki kesempatan di masa depan untuk melampaui dia. Di dunia kita, kita tidak pernah tahu bagaimana keadaannya sampai akhir. Saya mengerti, Tuan, mentalitas Su Hong telah pulih dari kekalahannya. Jiang Chen tidak terlalu memikirkannya. Apakah si Ewu Shang hanya menghibur Su Hong atau benar-benar berpikir demikian? Tidak ada yang penting baginya. Berikutnya adalah upacara penghargaan. Kesembilan orang yang diberikan status bermartabat sangat gembira. Jiang Chen harus berpura-pura sama. Setelah upacara selesai, Si Ewu Shang memiliki beberapa kata lagi. Mulai sekarang, kamu milik Sin City sebagai pria di bawah komandoku. Anda mewakili kota dalam perjalanan Anda. Di Winterdrao, Anda tidak lagi harus memperhatikan siapapun kecuali para sipir. Apakah kamu mengerti? Ini adalah kepercayaan yang dimiliki Sin City pada dirinya sendiri, dan Si Ewu Shang pada dirinya sendiri. Ya Pak, ada banyak hal yang harus kamu ketahui. Anda adalah pendatang baru di Istana Tuan Kota. Anda harus tinggal di sini selama beberapa bulan ke depan, sehingga Anda dapat berintegrasi dengan lebih mudah untuk masa depan. Jika Anda ingin pergi, Anda harus memintanya dari saya sendiri. Biarkan saya menjelaskan ini sebelumnya, sebagai anggota faksi saya, Anda harus mengikuti aturan yang kami miliki di sini. Kurang ajar, individualisme, dan impulsif tidak ditoleransi di sini. Si Ewu Shang bukanlah penguasa yang terlalu baik hati. Di tempat yang penuh dengan kedengkian seperti ini, bagaimana mungkin pria penguasa lokal bisa menjadi pria baik yang sederhana? Namun, kata-katanya melewati kepala Jiang Chen dari satu telinga ke telinga lainnya. Tidak perlu baginya untuk melanggar aturan biasanya, tetapi dia tidak akan menghindar dari melanggarnya saat diperlukan untuk kepergiannya. Si Ewu Shang menindaklanjuti peringatan itu dengan beberapa kata penyemangat lagi sebelum dia memecat mereka untuk urusan mereka sendiri. Segera setelah itu, dia segera mengirim seorang utusan ke kepala sipir dengan sebuah surat. Di dalamnya, dia melaporkan bahwa seleksi di Sin City baru saja selesai. Banyak talenta muda telah dipilih, mungkin yang lebih unggul dari biasanya. Bab 1582 Markas kepala sipir terletak di bagian paling misterius dari Winterdrow. Ada banyak formasi dan batasan di sekitarnya, melarang orang asing masuk. Siapapun yang mendekat akan memicu semua jebakan. Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk menghindarinya, hal yang sama tidak akan berlaku untuk yang berikutnya. Selain itu, formasi diperkuat oleh banyak penjaga yang telah dilatih secara pribadi oleh kepala sipir. Mereka adalah ahli penyembunyian, pembunuhan, dan penyerangan. Kecuali seseorang memiliki keuntungan luar biasa dalam kekuatan, itu bunuh diri untuk menjelajah tanpa persiapan. Orang-orang kepala sipir dan banyak bawahan semuanya berkumpul di dalam ola besar markas besar, menunggu perintah pemimpin mereka. Kepala suku itu sendiri bukanlah orang yang besar, tetapi matanya sangat tajam. Satu tatapan darinya sepertinya bisa membuka jiwa seorang pria, hampir tidak mungkin menyembunyikan pikiran apapun darinya. Di belakang kepala ada empat kematian. Mereka jelas merupakan pengawal pribadinya. Mereka memberikan kesan seperti hantu, meskipun mereka berdiri diam. Bawahannya duduk di sisi kepala sipir, dipisahkan dengan rapi di tengah. Sensei, kamu bertanggung jawab untuk berhubungan dengan keluarga kekaisaran. Apakah ada sesuatu yang spesifik dari mereka? Kapan para tamu terhormat akan turun ke Pulau Permajaan? Kapan mereka akan datang ke Winterdrow? Mata kepala sipir tertuju pada seorang penasihat di sebelah kiri. Dia adalah bawahan penting, bernama Sensei. Penasihat itu mengenakan janggut tipis dan wajah yang agak bersih. Dia cukup terlihat sebagai bagian dari ahli strategi. Kepala sipir, berita terbaru keluarga kekaisaran adalah bahwa para tamu terhormat sudah mulai tiba di Kepulauan Permajaan. Keluarga kerajaan kami sendiri akan menyambut mereka dengan perjamuan, tetapi belum ada kata pasti kapan mereka akan datang. Rencana perjalanan para tamu terhormat tidak dapat digoyahkan bahkan oleh keluarga kekaisaran. Itu sepenuhnya terserah mereka. Sensei kemudian menambahkan sesuatu yang ekstra. Namun, keluarga kekaisaran memang memberikan jawaban konkret bahwa para tamu benar-benar akan mengunjungi Winterdrow. Tampaknya mereka sangat tertarik pada pulau itu, fakta yang telah diperhatikan oleh keluarga kekaisaran. Saya harap Winterdrow cukup memuaskan selera para tamu kami. Kepala sipir menjadi serius. Saya yakin semua orang telah mendengar bahwa resepsi ini sangat berarti bagi keseluruhan Pulau Permajaan. Di Miriat Abyss Island, kami tidak pernah dianggap sebagai pemain utama dari jarak jauh. Peringkat kedua hingga ketiga pada waktu terbaik. Kali ini, keluarga kekaisaran telah bersusah payah dan menghabiskan banyak bantuan untuk mengundang keturunan bangsawan dari faksi utama. Jika kita bisa memuaskan mereka, hanya dengan begitu mereka bisa memberi kabar baik untuk kepulauan. Mungkin saat itu Pulau Permajaan perlahan-lahan akan masuk ke arus utama Miriat Abyss. Mungkin dengan begitu kita akan diterima. Semua yang berkumpul mengangguk. Jelas bahwa semua orang tahu kesulitan mengundang para tamu. Ini juga merupakan kesempatan bagi Winterdrow. Jika mereka bisa menangani resepsi dengan baik, keluarga kekaisaran akan sangat menghargai semua orang yang terlibat. Tidak perlu terlalu tegang. Semuanya berjalan sesuai rencana. Selama kita mengeksekusi sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan, tidak akan ada yang salah. Kepala sipir melirik ke arah seorang pria di sebelah kanan. Zong Han, bagaimana kemajuan faksi? Zong Han adalah seorang kultifator setengah baya. Matanya tajam, diasa oleh kemahiran pengalaman. Dia mengangkat kepalan tangan salut pada pertanyaan kepala sipir. Tuan, semua faksi bekerja keras untuk memilih jenius sesuai dengan perintah Anda. Saya telah mengirim utusan untuk mengingatkan mereka beberapa kali. Mereka tidak akan berani mengendur dalam pekerjaan. Menurut pesan balasan, faksi benar-benar melakukan semua yang mereka bisa. Kepala sipir menganggup dengan sedikit kepuasan. Orang-orang ini membutuhkan jenis persuasi yang berbeda. Tiba-tiba ada berita dari luar pintu. Zong Han mengambil salah satu laporan, membentangkannya dan berseru dengan gembira. Kepala sipir, Tuan, Sin City telah menyelesaikan seleksi dengan hasil yang sangat luar biasa. Beberapa jenius luar biasa di antaranya. Ada beberapa benih luar biasa yang dipenuhi dengan sedikit aura dan kekuatan empirean meskipun menjadi kaisar yang hebat. Langka, sangat langka. Ini laporan yang lebih rincin. Kepala sipir menerimanya sambil tersenyum, membacanya dengan sangat rincin. Sangat bagus, sangat bagus. Xie Wuxiang sangat mampu. Dia bisa melakukan pekerjaan yang luar biasa bagus jika dia mau melakukannya. Kepala sipir terlihat sangat senang. Suruh Xie Wuxiang mengawasi para jenius itu. Jangan biarkan mereka meninggalkan Sin City untuk sementara waktu. Mereka harus siap menerima panggilan kapan saja. Zong Han tersenyum. Aku sudah mengisyaratkan padanya tentang kesimpulan seperti ini. Xie Wuxiang tidak akan mengabaikan masalah ini. Memang, dia sudah melakukannya dengan cukup baik. Sudahkah Nefarious Fell dan Terminus Place menyelesaikan pilihan mereka juga? Kepala sipir bertanya dengan dingin. Kami mengirim orang untuk mendesak mereka untuk mengambil langkah terakhir kali. Hal-hal harus dilakukan dalam beberapa hari lagi. Setelah mendapatkan medali kehormatan kota Sin, Jiang Chen menemukan manfaat terbesar adalah kebebasan mengendalikan di kediaman penguasa kota. Selain dari bagian yang paling aman, di tempat lain terbuka untuknya. Dia tidak berniat menjelajah ke bagian paling inti sejak awal. Alih-alih pergi keluar, dia sepenuhnya mengabdikan diri pada perpustakaan kediaman. Meskipun Winterdrao adalah tempat yang biadab, itu tidak sepenuhnya tanpa peradaban. Fraksi besar seperti Sin City khususnya, memiliki perpustakaan mereka sendiri. Perpustakaan Sin City sangat besar dan lengkap, dan Jiang Chen sangat betah di lingkungan seperti itu. Setelah memasuki kediaman penguasa kota, dia menghabiskan hampir seluruh waktunya di perpustakaan. Dia memiliki sedikit minat pada buku-buku Dao Beladiri. Sebaliknya, dia tertarik pada buku apapun yang bahkan terkait secara tangensial dengan pulau itu. Sejarah, budaya, desas-desus, dan rahasianya. Semua ini jauh lebih penting baginya. Setelah beberapa hari menghabiskan waktu untuk hal-hal ini, dia telah mengumpulkan informasi yang sangat berharga. Dia sekarang memiliki peta mental pulau dan memahami struktur umumnya. Cek, cek, Winterdrao menempati banyak ruang. Ini adalah pulau kecil, tetapi memiliki begitu banyak bahaya. Selain pembatasan di pantai pulau, cukup menantang untuk membuatnya dari jantung pulau ke pinggiran. Saya bertanya-tanya berapa banyak bahaya yang ada di sepanjang jalan. Petik 2. Semakin dia mengerti tentang pulau itu, semakin Jiang Chen harus berkomentar tentang hal itu. Saya harus memahami Winterdrao lebih baik jika saya ingin pergi. Jika saya melakukan kesalahan tanpa tujuan, mungkin saya akan mati dengan cara yang menyakitkan suatu hari nanti. Ada tiga faksi penting di Winterdrao, serta faksi kelas dua dan tiga yang berlimpah. Namun, pada akhirnya mereka semua adalah peon. Kepala sipir dan orang-orang dari kepulauan peremajaan adalah yang sebenarnya bertanggung jawab atas nasib pulau itu. Winterdrao memiliki lima zona bahaya utama. Hem, selama saya ingin mendapatkan bagian luarnya, saya harus melewati salah satunya. Dan bahkan jika saya mencapai pinggiran, banyak formasi dan batasan ada untuk memperingatkan kepala sipir dan kroni-kroninya. Plus, beberapa formasi lain akan meledak sendiri dalam prosesnya. Tampaknya menjadi kursus yang sangat sulit untuk dipetakan. Dan kemudian kita membutuhkan harta karun terbang khusus atau perahu yang dirancang untuk melewati air. Bahkan ada lebih banyak binatang buas yang tersembunyi di dalam air. Keluar dengan berenang pada dasarnya sama saja dengan bunuh diri. Mengingat keadaan di pulau itu, sangat sulit untuk pergi. Dia menyimpulkan tiga persyaratan utama. Satu, berhasil menantang setidaknya satu dari lima zona bahaya untuk mencapai perbatasan. Dua, menerobos batasan formasi di sekitar perbatasan. Dan ketiga, memiliki harta karun yang bisa terbang melalui turbulensi spasial atau kapal luar biasa khusus untuk wisata bahari. Berenang sebenarnya bukan pilihan karena banyak sekali binatang mematikan di dalam air. Beberapa lusin mil akan dapat dikelola jika seseorang berenang, tetapi airnya berbahaya untuk ribuan mil di ujungnya. Tidak ada hambatan jika seseorang terbang, tetapi turbulensi spasial memperkenalkan variabel baru ke dalam persamaan. Butuh lebih dari tiga hari untuk melewati sebagian kecil dari kondisi sulit ini. Meskipun prospeknya sangat sulit, Jiang Chen tidak menyerah. Setidaknya segalanya jauh lebih baik dari sebelumnya dan dia tahu sedikit tentang pulau itu. Menurut catatan, ada beberapa pelarian dari Winterdrow. Meskipun orang-orang yang melarikan diri dapat dihitung dengan satu tangan, mereka masih berhasil. Jika ada beberapa yang beruntung sebelumnya, mengapa saya tidak bisa menjadi yang berikutnya? Petik 2. Catatan berisi banyak rahasia Winterdrow. Bahkan, mereka merekam revolusi dan kerusuhan yang terjadi. Karena mereka yang dipenjara di pulau itu telah kehilangan kebebasan dan semua harapan, para pembudidaya di sini telah melakukan kerusuhan besar beberapa kali di masa lalu. Tetapi setiap kerusuhan pada akhirnya gagal. Kepala sipir telah dengan keras membatalkan setiap orang. Setiap kerusuhan menyebabkan kematian jutaan kultifator. Peristiwa paling serius melihat pembantaian 6 juta penuh. Jelas dari sini bahwa kepala sipir dapat mentolerir semua kejahatan dan dosa di sini kecuali pemberontakan dan pelarian. Siapapun yang ingin memberontak melawan para sipir akan menghadapi pembalasan yang dahsyat dan pembalasan yang luar biasa. Jiang Chen merenungkan hal-hal untuk dirinya sendiri. Dia masih memutuskan bahwa dia perlu mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari pulau itu, tidak peduli berapa banyak pelecehan yang mungkin dia terima. Dia tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan di sini di Winterdrow. Baik Huangher maupun Veluriam Capital tidak mampu membelinya. Bab 1583 Suatu hari selama Jiang Chen membaca dengan teliti di perpustakaan, dia menerima panggilan dari penguasa kota sendiri. Semua jenius yang terpilih dipanggil bersama. Seleksi telah menghasilkan 300 orang aneh melalui kualifikasi dan babak elit. Dari mereka, 200 atau lebih tinggal di Istana Tuan Kota. Jiang Chen dan Su Hong adalah beberapa yang terbaik di antara barisan mereka. Xie Wuxiang secara pribadi menerima semuanya. Senyum lebar tergambar di wajahnya. Teman-temanku, aku tahu kamu telah membiasakan diri dengan Manor selama beberapa hari terakhir. Itu sebabnya saya tidak memanggil Anda bersama untuk berbicara dengan Anda. Hari ini, saya memiliki berita penting yang harus Anda ketahui. Petik 2 Semua orang menajamkan telinga mereka dengan rasa ingin tahu. Ekspresi Xie Wuxiang sepertinya tidak menunjukkan sesuatu yang buruk, Jiang Chen mencatat. Saya baru saja menerima kabar baik dari kepala sipir. Salah satu zona berbahaya di Winterdrow akan dibuka bagi kita untuk digunakan sebagai percobaan. Ini adalah kesempatan untuk membedakan diri Anda. Jika Anda beruntung dipilih oleh kepala suku, maka selamat Anda telah maju dari tahanan menjadi kematiannya. Anda mungkin tidak berpikir bahwa itu perbedaan besar, tetapi mengikuti kepala sipir berarti Anda akan menerima kebebasan. Kebebasan, dan kemampuan untuk meninggalkan Winterdrow. Semua pembudidaya di Winterdrow, tua dan muda, memiliki mimpi yang sama. Kebebasan adalah kata yang tergantung di hati kolektif mereka. Jauh dilubuk hati, bahkan seseorang yang menonjol seperti Si E Wuxiang menginginkan kebebasan. Tidak peduli seberapa kuat dan pentingnya mereka di Winterdrow, prospek menjadi penguasa nasib sendiri masih lebih menggoda. Jika ada yang ditawari untuk menukar otoritas mereka di pulau itu dengan kebebasan pribadi, tidak ada pemimpin faksi yang akan ragu sejenak. Mungkin otoritas akan memberi mereka kebahagiaan jangka pendek, tetapi pemenjaraan terus-menerus dengan cepat menyebabkan hal itu kehilangan rasanya. Pemimpin adalah kehadiran yang mengjulang tinggi yang selalu membayangi mereka. Bahkan Jiang Chen tergerak oleh apa yang dikatakan Si E Wuxiang. Mengapa kepala begitu memperhatikan semua proses? Apakah seleksi itu mungkin terkait dengannya? Jadi, apakah kepulauan peremajaan akan memilih Dedwen dari Winterdrow lagi? Dia menemukan prospek yang agak menarik. Jika dia bisa mendapatkan kebebasan untuk meninggalkan pulau itu hidup-hidup, dia tidak akan keberatan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Bagaimanapun, pergi adalah prioritas utamanya. Namun, dia tidak menunjukkan keinginannya meskipun begitu. Diam-diam mendengarkan pidato Si E Wuxiang untuk mengumpulkan lebih banyak informasi adalah tindakan yang lebih bijaksana. Sayangnya, penguasa kota tidak mengungkapkan apa-apa lagi. Pada seleksi terakhir, beberapa dari Anda mungkin merasa tidak bisa memamerkan semua yang bisa Anda lakukan. Anda punya kesempatan lain untuk itu. Ingat, kepala suku memiliki standar yang sangat tinggi. Anda mungkin tidak dapat memenangkan bantuannya semudah yang Anda lakukan pada saya. Semuanya akan tergantung pada apa yang dapat Anda lakukan. Anda tidak mengendalikan nasib Anda sebelumnya, tetapi Anda memiliki kesempatan emas sekarang. Terserah Anda untuk memegangnya. Petik 2. Si E Wuxiang tidak melakukan upaya khusus untuk memicu emosi para jenius. Meskipun demikian, mereka menjadi sangat antusias. Beristirahatlah dan bersiaplah. Pastikan untuk berkumpul di sini tepat waktu besok. Saya pribadi akan membawa Anda ke Pegunungan Blackcuride. Pegunungan Blackcuride. Kejutan menyentak Jiang Chen. Dia tidak belajar dengan sia-sia selama beberapa hari terakhir. Dia ingat dengan jelas bahwa Pegunungan itu merupakan salah satu dari lima area paling berbahaya di Winterdrow. Di antara rekan-rekannya, itu adalah yang terbesar dan paling misterius. Bahkan faksi terkuat di pulau itu tidak berani dengan mudah masuk ke intinya. Mengapa persidangan terletak di Pegunungan Blackcuride? Namun, Kepala Desa harus memiliki alasan untuk membuat pengaturan seperti itu. Bukan tempatnya untuk mempertanyakan sesuatu. Kamu diberhentikan. Ingatlah untuk tepat waktu besok. Setiap absen besok akan diperlakukan sebagai pengkhianat. Petik 2. Meskipun Jiang Chen tidak berencana untuk melompat, dia bahkan lebih heran dengan peringatan itu. Bukankah ini hanya percobaan? Mengapa segala sesuatu tentang itu begitu serius? Dia tidak benar-benar mengenal siapapun di sini di pulau itu, dan dengan demikian tidak banyak yang harus ditertibkan dalam hal urusan. Faktanya, dia sengaja menghindari membuat koneksi dengan siapapun setelah bergabung dengan Manor Penguasa Kota. Dia menjaga jarak yang sehat bahkan dari Komandan Yong, tidak mau menghubunginya lebih dari yang diperlukan. Jika dia melarikan diri suatu hari, orang-orang terdekatnya akan terpengaruh oleh kepergiannya. Dia tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah. Dalam nada yang sama, dia menahan diri untuk tidak kembali mencari Xing Hui dan putrinya. Mereka adalah kenalan biasa, dan Jiang Chen telah melakukan hal yang agak sepele di matanya. Tidak perlu menyeret sesuatu keluar, atau dia akan melakukan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan. Jadi, dia tidak pergi kemanapun malam itu. Dia tetap di Manor, fokus pada kultivasi dan meditasi. Alam kaisar yang agung telah membuka pintu ke dunia lain, yang memenuhi Jiang Chen dengan lebih banyak keinginan untuk mendapatkan kekuatan. Dia adalah kaisar agung awal, tidak jauh dari peringkat menengah. Jika ada kesempatan, kaisar agung yang maju bukanlah hal yang mustahil. Jiang Chen sangat percaya diri dengan kecepatan kultivasinya. Segel rantai dalam kesadarannya sangat aktif akhir-akhir ini dan dia mendapatkan banyak hal darinya. Dia merasa bahwa dia lebih dari sekadar menangani kultivasi dan pertempuran dengan baik. Dia punya banyak ruang untuk cadangan bahkan melawan seorang ahli Empyrean. Tidak ada yang perlu ditakuti, setiap kemungkinan terkendali. Tapi saya tidak bisa santai berkultivasi bahkan di sini. Miriat Abyss Island berkali-kali lebih kuat dari domain manusia. Winter Draw adalah ujian, dan banyak tugas yang lebih menakutkan pasti akan terjadi. Hanya melalui peningkatan bertahap saya dapat menemukan kesuksesan. Pikiran itu memaksa Jiang Chen untuk melemparkan dirinya ke dalam kultivasi yang serius sekali lagi. Malam berlalu, pagi hari berikutnya, dia bangun lebih awal dan bersiap dengan ringan sebelum menuju ke tempat berkumpul. Beberapa jenius lainnya telah tiba di hadapannya. Semua hadir dalam waktu 15 menit. Si Ye Wuxiang adalah yang terakhir tiba. Sekelompok elit membuntuti di belakangnya. Para jenius yang berkumpul sangat antusias saat melihatnya. Tuan Kota pasti telah menerima perintah eksplisit dari Kepala Desa tentang pentingnya acara tersebut. Fakta bahwa Kepala Pengadilan menganggap persidangan begitu penting membuktikan bahwa kemungkinan besar itu adalah kesempatan untuk kebebasan. Darah semua orang mulai mendidih. Jiang Chen memperingatkan dirinya sendiri secara internal untuk tetap tenang. Tidak ada waktu yang tepat untuk memanaskan otaknya. Jadi bagaimana jika itu adalah kesempatan? Jauh lebih baik untuk memperlakukannya dengan tenang. Hanya dengan begitu dia bisa bereaksi dengan tepat terhadap situasi tiba-tiba yang muncul. Kehadiran. Si Ye Wuxiang memanggil. Panggilan masuk dimulai, dan semua orang yang disebutkan namanya hadir. Tuan Kota mengangguk setuju. Baik sekali. Seperti yang diharapkan dari elit terpilih. Anda pasti sekelompok tepat waktu. Baiklah kalau begitu. Jangan buang kata-kata lagi. Inilah kesempatan untuk mengubah takdir Anda. Persiapkan dirimu. Kami berangkat. Lambayan tangannya menandai dimulainya pawai. Para elit penguasa kota dan rombongan besar pengawal yang menyertainya bergerak menuju pegunungan Black Rite. Kejutan di wajah Jiang Chen bahkan lebih terasa pada mobilisasi hampir seluruh bangsawan kota. Apakah kepala sipir benar-benar menganggap penting persidangan ini? Apakah banyak deduan akan diambil dari kepulauan permajaan? Perspektifnya berbeda dari yang lain. Selain optimisme alami, ia menjadi agak waspada terhadap situasi. Pengetahuannya tentang Winter Draw sejauh ini telah mengajarinya bahwa tujuan pemilihan jauh dari kebaikan. Akan ada harga mahal yang harus dibayar untuk dipilih, dan dengan demikian tidak ada alasan untuk terlalu senang dengan semua ini. Mendapatkan kesempatan untuk pergi adalah hal yang baik, tapi dia tidak tertarik untuk menjadi umpan meriam atau boneka. Jadi bagaimana jika dia bisa pergi jika itu adalah tujuan akhirnya? Daripada pergi ke tempat lain untuk misi bunuh diri, lebih baik tetap di Winter Draw. Beberapa oportunisme akan diperlukan di sini. Jika kematian yang dikenakan tidak tunduk pada kondisi yang terlalu keras, dia tidak akan keberatan masuk ke dalam barisan mereka. Tetapi jika mereka akan diperlakukan seperti boneka, Jiang Chen tidak akan pernah setuju dengan itu. Itu benar-benar bertentangan dengan minatnya. Pegunungan Black Right cukup jauh, rombongan membutuhkan waktu delapan hari untuk sampai ke kaki bukit. Dari kejauhan, kabut abu-abu kehitaman menyelimuti puncak, dan terjadi sepanjang tahun. Pemandangan itu misterius dan seperti dunia lain. Pegunungan membentang ribuan mil, dikabarkan mengandung mimpi buruk yang tak ada habisnya, tempat itu menduduki peringkat salah satu tempat paling berbahaya di Winter Draw. Di sebidang tanah datar di luar lembah, Xie Wuxiang memerintahkan anak buahnya untuk berhenti dan berkemah. Sepertinya kita lebih awal. Tuan Kota melihat sekeliling, memperhatikan ketidakhadiran vaksil lain yang mencolok. Petik 2. Ada jeritan aneh dari kejauhan sebelum dia selesai berbicara. Oldie Xie, Sin City tidak jauh lebih awal dari Nefarious Fell. Di ujung suara itu ada gumpalan awan hitam yang bergolak. Sejumlah besar pembudidaya melompat keluar satu per satu, mendarat di tanah. Ada kira-kira jumlah yang sama di kedua sisi. Pemimpin partai Fell mengenakan penampilan ganas dan pertumbuhan tumor menonjol keluar dari kepalanya. Dia tampak kejam di sekelilingnya. Itu tidak lain adalah penguasa Nefarious Fell. Bab 1583. Fell Nefarious telah membawa orang sebanyak Sin City. Jelas, mereka menganggap persidangan sama pentingnya. Penguasa Fell datang sendiri, membawa semua ahli terbaiknya. Keributannya saja sudah luar biasa. Orang-orang Terminus Place juga tiba tidak lama kemudian. Tiga faksi utama sekarang diperhitungkan, faksi kelas 2 dan 3 dari Winterdrow perlahan-lahan masuk. Di markas kepala sipir, kepala dan bawahannya berdiri di pinggir jalan untuk menyambut. Semua orang yang hadir berpakaian sangat rapi dan muram. Berita terbaru dari kepulauan adalah bahwa keluarga kekaisaran telah turun ke Winterdrow, tamu terhormat dari faksi yang lebih penting di belakangnya. Selain itu, mereka semua akan segera tiba. Ketua merasa sulit untuk tetap tenang. Ini adalah momen sejarah yang bersinar bagi Winterdrow, mungkin lebih penting dari sebelumnya. Mereka yang datang di masa lalu paling banyak berasal dari keluarga kekaisaran setempat. Tapi kali ini, tamu penting dari 10 negara ilahi turun. Bangsawan mereka sendiri tampak sebagai aksesori dalam situasi ini. Tampil tajam dan jaga akalmu tentang dirimu. Ingat, segala sesuatu tentang resepsi ini harus sempurna. Kepala sipir mengulangi untuk penekanan. Jangan khawatir, tuanku. Kami akan melakukan yang terbaik. Kepala mengangguk. Dia tiba-tiba mengangkat alis dan melihat kekejauhan. Mereka di sini. Terlihat hidup. Semuanya. Dia memperingatkan dengan suara rendah. Badai cahaya meletus di ujung cakrawala. Kendaraan terbang menerobos struktur ruang seperti bahtera yang membubung. Mendarat di sepetak ruang dekat markas sipir. Ketua berjalan dengan tergesa-gesa. Ada tujuh airbots secara keseluruhan. Tidak ada yang berukuran luar biasa, tetapi masuk akal jika seseorang menampung beberapa lusin. Tujuh perahu udara dibuat untuk beberapa ratus penumpang semuanya. Dua di depan dan belakang dibuka lebih dulu. Sekelompok orang berpakaian mewah turun dari depan, sikap mereka angkuh. Ini adalah perwakilan Kekaisaran Kepulauan Peremajaan. Yang di belakang adalah penjaga elit keluarga Kekaisaran, bagian dari detail keamanan untuk perjalanan. Para penjaga secara seragam kuat, kuat, dan dunia empirean. Beberapa memiliki tingkat kultivasi yang tidak dapat dibaca, jelas dari satu pandangan bahwa mereka tidak kekurangan luar biasa. Penjaga Kekaisaran menyebar dengan cara yang sangat berprinsip segera setelah mereka turun. Mereka segera mengatur perimeter di sekitar jalan utama akses. Hanya ketika keamanan cukup ditopang, tiga air boat tengah terbuka. Para wakil Kekaisaran setempat bergegas datang dengan senang hati, jelas-jelas sangat prihatin dengan para tamu di ketiga bahtera ini. Ketika kendaraan dibuka, sekelompok penjaga ganas lainnya maju ke depan. Aura para penjaga ini lebih dingin dan lebih keras dari angkatan pertama. Segera terlihat bahwa mereka berasal dari vaksi besar. Mereka melampaui kelompok penjaga pertama dalam kekuatan dan bantalan. Para penjaga mengelompokkan sekelompok bangsawan berpakaian rapi dengan aura superioritas. Muda, setengah baya, tua, variasi yang agak besar muncul dari perahu udara. Di sisi penduduk setempat, seorang pria parubaya yang memimpin mendekat dengan senyum lebar. Semuanya, ini adalah pulau Winterdrow. Bersyukur bisa diberkahi dengan kehadiranmu. Perwakilan Kekaisaran hampir ingin menjilat jari kaki para tamu terhormat ini. Dia membungkuk kekedalaman kerendahan hati yang luar biasa hina. Kepala dan bawahannya berdiri dengan hormat di pinggiran. Selamat datang, para tamu terhormat. Saya adalah kepala sipir dan ini adalah anak buah saya. Kami tersanjung dengan kehadiran Anda. Para tamu mungkin berasal dari tempat yang sama, meskipun mereka juga kemungkinan besar terbagi lagi menjadi beberapa vaksi yang lebih kecil. Keintiman pura-pura mereka tidak bisa mengaburkan perpecahan tersembunyi di antara mereka. Ada beberapa permusuhan timbal balik, meskipun agak ringan. Pangeran Kekaisaran Huo, tidak perlu terlalu sopan. Anda sudah tahu mengapa kami datang. Jika semuanya sudah siap, maka mari kita lanjutkan sesuai rencana. Seorang lelaki tua di barisan depan para tamu mengucapkan respons yang dingin. Perwakilan dari Kekaisaran Kepulauan adalah pangeran yang baru saja disebutkan namanya. Semuanya sudah siap, dia tersenyum patuh. Namun, mengapa tidak mengambil kesempatan untuk beristirahat dan menyegarkan diri terlebih dahulu? Biarkan Winterdrow memperlakukan Anda, betapapun sederhananya. Kepala sipir maju ke depan, tersenyum dengan cara yang sama. Ya, markas saya sudah menyiapkan semuanya. Kami telah melakukan semua yang kami bisa, dan lebih dari yang terbaik. Pegunungan Blackurai tidak jauh dari sini. Pernafasan bisa membantu kita semua, bukan? Petik 2. Para tamu berunding di antara mereka sendiri, lalu mengangguk setuju. Mari kita beristirahat untuk hari ini, dan berangkat besok. Pihak Tuan Rumah secara universal senang. Silakan lakukan. Keramahan Kepala Sipir Markas sangat solid. Meskipun para tamu berasal dari asal-usul yang tinggi dan secara keseluruhan cukup pilih-pilih, mereka tidak dapat menemukan kesalahan apapun dengan pengaturan Kepala Sipir. Tetap saja, mereka jelas enggan melepaskan semua keangkuhan mereka. Ucapan terima kasih apapun yang mereka ungkapkan tidak jelas, dan mereka tidak terlalu banyak berhubungan dengan Kepala Suku dan anak buahnya. Reaksi mereka terhadap perjamuan itu sama tidak memihaknya. Superioritas yang terpancar dari lubuk hati yang terdalam terbukti dengan sendirinya. Untuk Kekaisaran Kepulauan Peremajaan, para tamu terhormat berperilaku dengan cara yang benar-benar masuk akal. Setelah perjamuan berakhir, Pangeran Kekaisaran Huo memanggil Kepala Sipir ketendanya. Ding Tua, apakah semuanya sudah siap di Pegunungan Black O'Ride? Jangan khawatir, Yang Mulia. Semuanya disiapkan. Orang-orang saya memberitahu saya bahwa semua faksi telah tiba. Petik 2. Ketua memukul dadanya. Aku memiliki kepercayaan diri sebesar ini pada perintahku. Setidaknya. Di sini, di Winterdrow, mereka tidak akan berani pergi tanpa kata-kata saya bahkan jika mereka harus menunggu selama dua minggu. Pangeran Kekaisaran mengangguk setuju. Ding Tua, kamu sudah bekerja sangat keras kali ini. Hasil yang Anda hasilkan sangat bagus. Saya pasti akan meminta Yang Mulia untuk memberi Anda hadiah. Tapi jangan santai dulu, tamu terhormat baru saja tiba. Hanya ketika mereka kembali benar-benar puas, misi Anda berakhir. Masih banyak yang harus kau lakukan, Old Ding. Pangeran Kekaisaran Huo, jawab Kepala Sipir dengan serius. Saya sudah melakukan segalanya dengan kekuatan saya. Tetap saja, tampaknya para tamu agak pendiam. Saya tidak bisa membaca sikap mereka. Karena itu, saya sendiri agak khawatir. Apakah mereka puas dengan semua yang ada di sini? Pangeran Kekaisaran tersenyum. Jangan khawatir. Jika mereka tidak puas, mereka tidak akan menghadiri perjamuan Anda sejak awal. Tamu-tamu terhormat ini jauh lebih penting daripada siapapun di Kepulauan Permajaan. Itu normal bagi mereka untuk menjadi sedikit lebih sombong. Petik 2. Kepala Sipir mengangguk dengan sedikit lega. Kalau boleh aku bertanya, siapa? Pangeran Kekaisaran Huo menjadi gelap. Ding Tua, kamu biasanya orang yang bisa diandalkan. Anda seharusnya tidak bertanya tentang hal-hal yang tidak perlu Anda ketahui. Tamu-tamu ini berasal dari salah satu vaksi teratas. Jika mereka senang dan bersedia mendukung Pulau Permajaan, kita akhirnya akan memiliki pelindung di dunia yang lebih luas. Saya tidak tahu apa-apa, itulah sebabnya saya masih cukup bermasalah. Bisakah tamu-tamu ini berasal dari salah satu dari sepuluh bangsa ilahi? Sepuluh bangsa ilahi secara terbuka menyetujui vaksi kelas satu terkuat di miriat abis. Mereka adalah otoritas tertinggi di semua wilayah, setara dengan delapan wilayah atas di wilayah manusia. Karena kamu sangat penasaran, aku akan memberimu sedikit pencerahan. Para bangsawan ini berasal dari keluarga bangsawan terpenting Polilore di Fine Nation. Rumah mereka mengendalikan sebagian besar kekuatan sejati di negara mereka. Bangsa ilahi Polilore. Salah satu dari sepuluh bangsa ilahi dan pasti lima teratas di antara rekan-rekannya. Kepala sipir menguatkan dirinya saat menyebutkan asal usul orang-orang ini. Sebuah tanda kewaspadaan merayap ke wajahnya. Tak perlu dikatakan lagi bahwa Polilore adalah eksistensi yang mengjulang di atas Kepulauan Permajaan. Kesediaan yang pertama untuk mendukung yang terakhir akan langsung mendorong partai yang lebih lemah untuk menonjol di antara tetangganya. Ding tua, hanya kamu yang tahu hal-hal ini. Tidak perlu bagi bawahan Anda untuk mengetahui rahasia yang sama. Ingat, selama Anda berhasil dalam hal ini, masa depan Anda akan memiliki potensi yang tak terbatas. Dipahami, Kepala Sipir sedikit bersemangat. Di dalam tenda besar di dalam ruang dengar Kepala Sipir, perwakilan bangsawan Polilore berkumpul. Seorang lelaki tua berambut putih duduk di posisi paling menonjol. Semua orang duduk di kedua sisinya, melihat ke belakang dengan hormat. Penatua Tong, kita semua ada di Winterdrow sekarang. Memimpin situasi harus pergi ke Anda, kata perwakilan lainnya serempak. Itu benar, Penatua Tong. Kami meminta Anda untuk datang karena karakter dan senioritas Anda. Tolong beri kami urutan-urusan yang benar. Kami semua akan tunduk padamu. Pria tua itu tersenyum. Winterdrow adalah tempat yang cukup menarik. Anda ingin saya datang untuk bersaksi? Ya, untuk memastikan keadilan. Haruskah saya menetapkan beberapa aturan dan membuat rencana perjalanan? Petik 2. Seperti seharusnya, apa yang akan kita lakukan tanpa itu? Tidak ada gunanya datang ke sini. Tepat, persis. Anda harus menjadi orang yang memutuskan semuanya. Semua orang lain yang hadir menunggu pendapat orang tua itu. Jadi begitu, ada delapan rumah yang hadir di sini, dengan hampir 30 jenius muda. Semuanya adalah pilar rumah Anda masing-masing. Ya, aku akan memperlakukan kalian semua sama. Anda memiliki tradisi kompetisi, dan kali ini kita bisa menjadikannya tontonan. Kepulauan Peremajaan telah menyiapkan tempat yang bagus untuk kami. Saya mendengar keluarga Kekaisaran di sini ingin membuat kita marah dan telah membuat banyak persiapan untuk tujuan itu. Perhatian yang diberikan di sini sudah jelas. Heh, Penatua Tong, bukankah hal-hal ini dilakukan dengan sukarela? Itu benar. Kepulauan menginginkan bantuan dari kami. Wajar jika beberapa kontribusi dibuat dari pihak mereka juga. Sikap Kepulauan Peremajaan lebih dari memuaskan. Jika pengalaman perjalanan kita bagus, saya tidak melihat ada salahnya memuji tempat ini di hadapan Kaisar kita. Bab 1585 Senyum kecil melintasi wajah Penatua Tong. Pulau Miriat Abis sedang diaduk menjadi kekacauan sekarang. Tidak perlu terlalu menguasai superioritas kita atas mereka. Mereka sudah mengambil posisi yang sangat rendah hati. Saya menyarankan Anda semua untuk menerapkan sejumlah kesopanan sebagai balasannya. Tidak perlu menjadi dingin dan menerima begitu saja setiap saat. Meskipun Kepulauan Peremajaan mungkin tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu, mereka mungkin berkecil hati dengan sikap kita. Mereka mungkin berpikir bahwa kami dari Polilore sulit untuk dihadapi. Mereka sudah membuat kita kesal, jadi cukup dingin untuk tidak mendapat tanggapan sebaliknya. Petik 2 Mengapa kamu mengatakan itu, Penatua Tong? Pikirkan tentang perbedaan antara Polilore dan Kepulauan. Mereka merasa terhormat untuk merendahkan diri di hadapan kita. Apakah kita seharusnya merespons dengan senyuman dan tatapan ramah? Ya, tidak perlu berlebihan tentang itu. Ada entitas kecil yang tak terhitung jumlahnya seperti Pulau Peremajaan di miriat abis. Terlalu melelahkan untuk memperlakukan mereka semua dengan baik. Para bangsawan Polilore ini pada dasarnya bangga. Mereka merasa bahwa posisi bangsa mereka tidak perlu terlalu banyak memberi muka kepada faksi-faksi yang tidak penting. Bukankah ketekunan yang mereka terima adalah fakta? Penatua Tong menghela nafas ketika dia mendengar nada tanggapan. Saya hanya seorang hakim yang Anda tunjuk. Itu hanya saran, tidak lebih. Aku tidak bermaksud memaksamu untuk melakukan apapun. Yang mengatakan, mari kita bicara sedikit tentang urusan rumah Anda. Ada delapan rumah yang para jenius mudanya berkumpul di sini. Saya yakin Anda sudah menetapkan aturannya. Ya, mereka yang lebih tua dari 30 dilarang, seperti juga mereka yang belum menjadi kaisar agung. Petik 2. Ya, seorang jenius yang membutuhkan lebih dari 30 tahun untuk mencapai kaisar yang hebat bukanlah orang yang benar-benar kelas atas. Petik 2. Kira-kira, 30 adalah garis batas. Seseorang yang tidak bisa menjadi kaisar yang hebat saat itu tidak lagi dianggap sebagai yang terbaik di rumah. Petik 2. Delapan rumah memiliki persyaratan yang sangat tinggi. Kaisar besar sebelum 30. Kaisar besar domain manusia akan marah jika mereka mendengar ini. Paling dibutuhkan seribu tahun atau lebih. Faktanya, mereka yang hanya membutuhkan waktu beberapa abad dianggap jenius yang luar biasa. Bahkan bagi mereka yang tinggal di Kepulauan Peremajaan dan di Winterdrao, kaisar agung adalah usaha yang biasanya memakan waktu 100 tahun. Dengan demikian, seleksi Winterdrao memiliki standar yang sama. Kaisar besar atau lebih, tetapi tidak empirean atau lebih dari 100. Jenius terbaik di Winterdrao umumnya menjadi kaisar hebat antara usia 60 hingga 100 tahun. Namun delapan rumah memiliki standar yang memotong setengah minimum. Perbedaan beberapa dekade tidak tampak besar di permukaan, tetapi merupakan celah besar yang harus dijembatani di awal kehidupan seseorang. Penatua Tong tersenyum tipis. Informasi yang Anda berikan telah memberi saya gambaran kasar. Ada 24 total peserta, 3 dari setiap rumah. Mengapa tidak memutuskan peringkat berdasarkan skor individu? Bagaimana seharusnya skor dihitung? Seseorang bertanya. Mengapa? Dengan hasil kerja seseorang, tentu saja. Ada pertanyaan. Mata sesepu itu berkilauan saat dia melihat semua orang. Ada beberapa pertimbangan dari penontonnya yang antusias, lalu anggukan yang terburu-buru. Tentu saja. Metode yang paling dasar juga yang paling langsung dan tepat. Sangat sulit untuk mempermainkan sistem dengan cara ini. Kalau begitu, itu diselesaikan. Penatua Tong bangkit dengan lambayan. Ini sudah larut. Pergi istirahat. Besok, kita pergi ke Pegunungan Black Uraith. Para tamu dari Polilore berkumpul pagi-pagi sekali keesokan harinya. Selain dua lusin jenius yang akan diadili, ada tetua dan penjaga dari berbagai rumah juga. Itu adalah kelompok yang cukup besar. Penatua Tong bertukar beberapa kata singkat dengan Pangeran Kekaisaran Huo, lalu beralih ke delapan rumah. Persiapkan dirimu. Kami segera pergi. Kepala sipir dan anak buahnya secara pribadi memimpin, ekspedisi diluncurkan menuju Pegunungan Black Uraith. Dalam empat jam, armada kapal udara mendarat di pinggiran Pegunungan. Orang-orang dari berbagai vaksi Winterdrao telah menunggu para tamu untuk waktu yang lama. Mereka terkejut melihat kendaraan yang turun dari langit, terpesona dengan keributan itu. Tokoh penting telah datang. Bahkan kepala desa sendiri tidak bisa memimpin pawais semacam ini. Sebuah kapal udara tunggal menghabiskan kekayaan yang tak terbayangkan, jadi tentu saja dia tidak menggunakan alat seperti itu. Tatapan kolektif mereka mempertimbangkan perahu udara dengan penuh hormat. Pemimpin memimpin anak buahnya terlebih dahulu, berjalan di depan kawanan. Penjaga keluarga kekaisaran dan tamu terhormat polilore mengikuti di belakang mereka. Semua pemimpin vaksi berjalan dengan tergesa-gesa. Salam untuk kepala sipir dan tuan yang mulia. Kepala sipir mengangguk, secara signifikan kurang bangga dari dirinya yang normal. Kami membuat Anda menunggu, semuanya, katanya dingin. Namun, keluarga kekaisaran bukan satu-satunya di sini untuk menonton penampilanmu. Ada tamu terhormat lainnya di sini juga. Bahkan bagi keluarga kekaisaran, kepentingan mereka tidak dapat diremehkan. Anda harus melakukan yang terbaik dari kemampuan Anda. Jangan kehilangan muka untuk kepulauan peremajaan. Apakah kamu mengerti? Ya Pak, semuanya adalah gambaran rasa hormat. Kepala suku sudah menjadi seseorang yang harus mereka hormati, dan keluarga kekaisaran serta tamu terhormat hanya menekankan hal ini. Para pemimpin vaksi semuanya sangat bersemangat. Skala percobaan dan nilai pesertanya berarti sesuatu yang penting sedang terjadi. Mungkin ini benar-benar kesempatan untuk bersinar. Kepala mengangguk. Baik, mintalah para jenius Anda mempersiapkan diri. Ketika alasan terlarang terbuka, persidangan akan dimulai. Petik 2 Ya Pak, para pemimpin menangkupkan tinju mereka dan kembali ke kam masing-masing. Semuanya, saya baru saja mendapat pemberitahuan bahwa perwakilan kekaisaran ada di sini, Xie Wu Shuang mengumumkan. Mereka ditemani oleh tamu terhormat dari kaliber yang lebih tinggi, yang akan mengamati persidangan juga. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda. Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa, tapi saya bisa membayangkan dengan jari kaki saya sendiri bahwa ini adalah kesempatan besar. Jika salah satu dari Anda menunjukkan potensi luar biasa, Anda mungkin akan dipilih oleh salah satu tamu terhormat. Pikirkan seperti apa perubahan nasibmu nanti. Petik 2 Kata-kata Xie Wu Shuang membuat para jenius terpilih menjadi bersemangat. Jiang Chen mengamati dengan tenang ke samping. Dia telah melihat Airbots turun sendiri. Kehebatan mereka yang keluar dari mereka terlihat jelas meski jaraknya jauh. Keluarga kekaisaran lokal mereka menjilati daging mereka untuk mengjilat para pengunjung. Mungkin tamu terhormat berasal dari sepuluh bangsa ilahi. Sementara Jiang Chen ingin tahu tentang dari mana mereka berasal, dia tidak terlalu mendalami topik itu. Dia lebih tertarik pada mengapa mereka datang. Secara teori, tamu dari sepuluh negara ilahi seharusnya tidak datang ke tempat pembuangan seperti Winterdrow. Tidak ada pemandangan penting di sini yang layak untuk diperiksa. Apakah tamu terhormat di sini hanya karena bosan? Dia memperhatikan bahwa ada campuran tua dan muda di antara para tamu itu. Yang muda terlihat lebih muda darinya pada pandangan pertama. Beberapa hanya remaja, yang lebih tua berusia dua puluhan. Apakah para bangsawan ini dari vaksi besar, bepergian dengan para jenius muda vaksi mereka? Apakah mereka melewati kepulauan peremajaan secara kebetulan? Ini adalah satu-satunya penjelasan yang dimiliki Jiang Chen. Bahkan dari jauh, dia bisa merasakan bahwa yang disebut, tamu terhormat, ini adalah sekelompok orang yang arogan. Mereka tampaknya tidak terlalu peduli dengan orang-orang di kepulauan peremajaan. Egoisme di dalam tulang mereka merembes keluar tanpa disadari. Jarak tidak banyak mengurangi sensasi. Jiang Chen tidak terlalu peduli dengan sikap para tamu. Apakah mungkin baginya untuk pergi melalui persidangan ini jauh lebih penting? Untuk saat ini, dia sedikit berharap, dan tentu saja masih sangat tenang. Ketenangan sangat diperlukan dalam situasi ini. Kepala sipir datang, para penasihatnya mengikuti. Semua jenius yang menghadiri persidangan, persiapkan dirimu. Pintu masuk ke tempat terlarang akan segera dibuka. Anda diizinkan untuk tinggal dalam jarak 1.600 mil dari luar ke dalam. Melewati masa lalu yang secara tegas dilarang. Jika Anda melanggar aturan ini, Anda pasti akan mati. Ingat, 1.600 mil. Akan ada penanda dan pengingat yang jelas tentang perbatasan. Larangan itu dinyatakan dua kali untuk penekanan ekstra. Semua orang diam-diam mengingat fakta ini. Kedengarannya tidak banyak, tetapi dalam praktiknya jauh lebih luas. Mungkin ada bahaya yang tak terhitung dalam 1 mil persegi di pegunungan yang luas, dan bentangan 1.600. Yah, itu cukup besar untuk memakan 100 ribu orang, apalagi 1 atau 2 ribu. Perwakilan, maju dengan daftar peserta Anda. Sin City memiliki sekitar 200 dalam game ini. Sebagai pelayan terdekat penguasa kota, Jiang Chen dan rekan-rekannya tidak diragukan lagi adalah yang paling elit. Nomor yang sama juga datang dari Nefarious Vale dan Terminus Place. Dijumlahkan, ketiga faksi berjumlah sekitar 700. Faksi kelas 2 hampir sama, setelah semua orang mereka ditambahkan. Daftar nama itu cukup berbobot. Para elit di dalamnya tidak diragukan lagi dipilih oleh para pemimpin masing-masing. Nama Jiang Chen termasuk di antara para elit itu, dalam bentuk Jiang Huang. Bab 1586. Kepala sipir mengangguk setelah menghabiskan beberapa saat didaftar. Persiapkan dirimu, dia melambai. Formasi akan segera dibuka. Sekelompok master formasi di bawah komando kepala mulai membuka kunci formasi di pinggiran pegunungan Black Right, menandai dimulainya persidangan. Pegunungan Black Right telah ditutup selama 300 tahun. Tidak diragukan lagi, binatang buas dan kehadiran jahat yang tak terhitung jumlahnya telah muncul selama waktu itu. Anda memiliki dua tujuan untuk percobaan ini, satu, bertahan hidup, dan dua, panen. Anda memiliki setengah bulan di depan Anda. Mereka yang gagal bertahan selama itu dianggap gagal. Hanya mereka yang berhasil bertahan sepanjang masa yang memenuhi syarat untuk peringkat. Kami akan mentabulasi 100 jenius teratas dengan skor yang tepat. Anda akan diberi peringkat sesuai dengan apa yang Anda panen. Ingat, segala sesuatu di dalam Black Right Mountains memiliki ciri khasnya sendiri. Jangan repot-repot mencoba berpura-pura dengan barang-barang Anda sendiri. Setiap calon penipu akan segera dibatalkan skornya. Aturan yang mengatur persidangan itu cukup sederhana dan pada kenyataannya, kasar. Jiang Chen sedikit terkejut. Dia mengharapkan sesuatu yang lebih rumit, dengan aturan yang rumit dan terperinci. Aturan khusus ini sangat sederhana dan diumumkan begitu tiba-tiba. Ada apa dengan semua ini? Kontes ini jelas penting. Banyaknya pemain penting membuatnya lebih dari jelas. Namun, bukankah seharusnya peraturan telah ditetapkan jauh sebelumnya jika itu masalahnya? Kenapa baru diumumkan sekarang? Meskipun Jiang Chen tidak mengerti ini, kebingungan tidak menyebabkan dia kehilangan dirinya sendiri. Dia tetap tenang di tengah keramaian. Master formasi dengan cepat membuka kunci pembatasan. Pancaran cahaya hitam membubung ke awan seperti roh yang keluar dari neraka. Itu adalah pemandangan yang sama sekali menakutkan. Pintu masuk menjadi stabil setelah guncangan hebat. Sekarang pintu masuknya terbuka, ayo kumpulkan nomormu dan masuk secara berurutan. Kepala sipir memberi perintah yang menandakan dimulainya persidangan. Jiang Chen dan rekan-rekan elitnya memiliki jumlah yang relatif lebih rendah, dan dengan demikian lebih dekat ke depan. Setelah menerima, 17, dia menghilang ke entry setelah rekan-rekannya. Jantungnya berdegup kencang saat melakukannya. Ada gangguan dalam kesadarannya, seolah-olah dia telah ditusuk oleh jarum yang tidak terlihat. Firasat ini sedikit mengejutkannya. Apa artinya itu? Apakah pegunungan Black Rite sangat berbahaya? Dia yakin itu berarti sesuatu. Sangat mungkin, itu untuk memperingatkannya tentang beberapa risiko yang tidak terdeteksi. Tidak peduli apa, saya harus memprioritaskan keselamatan saya sendiri. Ruang di dalam pegunungan Black Rite adalah jurang gelap tanpa sinar matahari. Suhu di sekitarnya turun 10 hingga 15 derajat, memenuhi udara dengan hawa dingin yang menakutkan. Jiang Chen melihat hutan gelap di manapun dia bisa melihat. Kabut meresap ke udara. Tempat itu telah disegel selama 300 tahun. Keterasingannya dari dunia menambah unsur teror yang tidak manusiawi. Tak heran jika tempat ini disebut-sebut sebagai tempat lahirnya mimpi buruk. Saya ragu itu akan menjadi sesuatu yang dekat dengan taman bermain. Ini hanya setengah bulan, tapi aku harus berhati-hati. Jiang Chen tidak pernah lupa tentang pertahanan diri dimanapun dia berada. Di luar pegunungan, semua kontestan telah memasuki batasan. Kepala sipir memberikan daftar nama kepada Pangeran Kekaisaran Huo. Yang mulia, ini adalah daftar semua peserta. Ada informasi tentang semua orang di sana, termasuk yang elit. Petik 2. Pangeran Kekaisaran tersenyum. Bagus sekali. Dia berjalan menuju sesepu berambut putih, daftar di tangan. Pena tua tong, ini adalah daftar nama dan profil para peserta. Apakah mereka layak, di matamu? Coba saya lihat, lelaki tua itu membelai janggutnya dengan riang. Setelah meninjau fail untuk sementara waktu, dia mengangguk dengan puas. Bakat di sini luar biasa, dan kualitasnya, terlebih lagi. Saya mengamati mereka sebelum mereka masuk. Ada beberapa jenius sejati di sana. Kepulauan Peremajaan telah bekerja keras untuk kesempatan ini, dan Winterdrow memiliki banyak jenius. Pangeran Kekaisaran Huo sangat gembira. Menerima pujian seperti itu dari Anda adalah kemuliaan tertinggi para tahanan ini. Mereka seharusnya senang mati setelah ini. Adalah tepat untuk menyebut penghuni Winterdrow sebagai tahanan, mengingat ini adalah tempat pengasingan. Pena tua tong tersenyum, menyerahkan daftar itu kepada perwakilan delapan rumah. Nah, lihatlah, para kontestan ini sangat bagus. Beberapa elit akan sangat sulit untuk dihadapi. Anda semua harus cukup puas. Petik 2 Para perwakilan mengambil daftar itu begitu saja, mengobrak abrik mereka dengan mengabaikan. Setelah setiap pria melakukannya, daftar itu dikembalikan kepada pria tua itu. Seperti yang Anda katakan, Pena tua tong, mereka lumayan. Ya, yang disebut elit itu mungkin sama baiknya dengan jenius kelas dua di negara-negara ilahi, meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan para jenius dari rumah kita sendiri. Petik 2 Cukup, cukup, pangeran kekaisaran tertawa tanpa rasa terima kasih ke samping. Bagaimana mungkin para tahanan ini bisa dibandingkan dengan para jenius dari negara-negara dewa? Kami tidak punya banyak waktu. Batang atas dari delapan rumah juga harus mempersiapkan diri. Apakah pintu masuknya akan ditutup sementara setelah mereka masuk, atau haruskah tetap terbuka? Pena tua tong bertanya kepada perwakilan. Ditutup sementara? Tentu saja, kata perwakilan serempak. Jika tidak, bagaimana jika mangsa menyadari bahaya dan kehabisan? Betul sekali, itu akan merusak perburuan jika itu terjadi. Sekarang permainan sedang berlangsung, kita harus memastikan anak-anak menikmati diri mereka sepenuhnya. Benar-benar tepat, formasi tidak dapat dibuka sampai setengah bulan selesai. Tidak ada perwakilan yang didukung yang memungkinkan pembatasan tetap terbuka. Pena tua tong tersenyum kecil. Ingat, jika Anda menutup pintu masuk dan batang atas Anda menghadapi bahaya. Haha, kamu terlalu berhati-hati, Pena tua tong. Para perwakilan menyelah sebelum dia bisa menyelesaikannya. Bagaimana gunung yang menyedihkan ini bisa mengancam para jenius muda kita? Anda meremehkan kejeniusan bangsa kita, tetua. Petik 2. Tentu saja tidak perlu khawatir tentang itu. Agak terlalu berhati-hati, Pena tua tong. Keyakinan para perwakilan berarti tidak ada lagi yang bisa dikatakan Pena tua tong. Saya diundang ke sini oleh kalian semua, dia tersenyum. Jadi, saya harus memperingatkan Anda tentang apapun yang saya bisa. Jika Anda begitu percaya diri, saya harap Anda dapat menangani setiap kecelakaan yang terjadi. Jangan khawatir, Pena tua tong. Bahkan jika ada kecelakaan, kami tidak mungkin menyalahkanmu. Jujur, siapa yang mau. Bukannya kami berharap kecelakaan bisa terjadi, tentu saja. Pangeran Kekaisaran tidak terlalu memikirkan kesombongan mereka. Sejujurnya, dia tidak terlalu senang dengan kenyataan bahwa mereka begitu penuh dengan diri mereka sendiri meskipun ada sanjungan sebelumnya. Selanjutnya, dia sedikit khawatir bahwa apa yang dikatakan Pena tua tong akan terjadi. Suatu hal yang baik akan sepenuhnya berubah menjadi hal yang buruk kemudian. Upaya mereka untuk memenangkan hati akan menghasilkan kemarahan. Saya berharap batang delapan rumah itu benar-benar kuat seperti yang mereka katakan. Yang terbaik adalah jika tidak ada yang terjadi, doa pangeran Kekaisaran. Terkadang, satu dari sejuta cenderung menjadi kasus terburuk mutlak. Jika beberapa tragedi terjadi, kepulauan peremajaan akan berada dalam masalah besar. Kedelapan rumah itu pasti akan benar-benar menghancurkan Winterdrow jika terjadi sesuatu pada salah satu rumah mereka. Sang pangeran hanya bisa menghibur dirinya berulang-ulang dengan keberanian mereka yang nyata. Delapan rumah telah datang ke Winterdrow untuk percobaan mereka, yang berarti mereka harus memiliki beberapa kartu tambahan di lengan baju masing-masing. Dan benar, jenius muda mana dari delapan rumah Vivid Loret yang tidak memiliki semacam harta pertahanan. Bahkan jika mereka menghadapi bahaya yang tidak terduga, keluar hidup-hidup seharusnya tidak terlalu sulit. Jenius yang dipilih Winterdrow setidaknya, tidak akan bisa menyakiti mereka. Pena Tuatong melihat daftar itu lagi. Saya melihat ada enam puluh elit di daftar ini yang agak lebih kuat dari yang lain. Dia tersenyum. Sisanya berada di level yang sama. Mengapa tidak mencetak gol dengan cara ini? Salah satu dari enam puluh akan dihitung untuk lima poin, dan yang lainnya, masing-masing satu poin. Bagaimana? Batang delapan rumah semua tertawa. Kedengarannya bagus. Kami akan mendengarkanmu, Pena Tuatong. Pangeran Kekaisaran sama sekali tidak terkejut dengan hal ini, tetapi hati kepala sipir tenggelam ketika dia mendengarnya. Titik-titik terhubung untuknya. Jadi orang-orang ini benar-benar menggunakan para jenius terpilih sebagai mangsa mereka. Dorongan keluarga Kekaisaran sebelumnya telah memberinya beberapa firasat, tetapi mereka belum terbukti sampai sekarang. Dia melirik Xie Wuxiang dan yang lainnya, sebuah pemikiran minta maaf melintas di benaknya. Jangan pedulikan itu. Kami akan merahasiakannya dari orang-orang itu. Mereka adalah subyek Winterdrow, dan karena itu pulau memiliki mereka. Mereka hidup jika kita ingin mereka hidup, mereka mati jika kita ingin mereka mati. Kepala sipir bukanlah tipe yang sentimental. Agak sia-sia menggunakan para jenius itu sebagai mangsa, tetapi tidak lebih dari itu. Dia lebih fokus pada manfaat yang tersedia baginya secara pribadi, dan kepulauan peremajaan secara umum. Lagi pula, inti dari keberadaan Winterdrow adalah untuk melayani kepulauan. Nyawa di sini hanyalah pion di tangannya. Kepala sipir tidak perlu menjelaskan apapun bahkan kepada para pemimpin faksi. Jadi bagaimana jika mereka tahu bahwa mereka sedang dipermainkan setelah fakta? Mereka tidak bisa dan tidak akan berani melawan. Sudah waktunya, para jenius muda, suara penatuatong bergema dengan tajam. Ini adalah perjalanan baru. Saya berharap yang terbaik untuk Anda. Petik 2. Bab 1587. Meskipun Jiang Chen telah pergi jauh ke pegunungan, dia sama dalam kegelapan seperti orang lain tentang tujuan sebenarnya dari persidangan. Dia tidak tahu bahwa konspirasi yang terjadi di luar, dan bahwa jaring pembunuhan telah mulai ditutup. Setelah dikurung selama berabad-abad, kaki pegunungan dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan. Seringkali tidak ada tempat untuk berdiri di hutan lebat dan semak belukar. Beberapa pohon cukup tebal sehingga membutuhkan banyak orang untuk direntangkan. Energi roh di dalam pegunungan padat dan berlimpah, dipenuhi dengan elemen depresif yang menyeramkan. Itu adalah tempat berkembang biak yang sesungguhnya untuk semua jenis entitas roh. Jiang Chen menuai cukup banyak hadiah di sepanjang jalan. Banyak dari flora yang agak sederhana memiliki kegunaan yang sebagian besar tidak diketahui. Meskipun tidak ada ramuan roh yang sangat menakjubkan, semuanya cukup langka untuk memiliki tujuan dukungan yang berbeda. Variasi ramuan roh di pegunungan Black Rite sangat menakjubkan. Ada banyak ramuan roh di sini yang hilang dari wilayah manusia, dan semua spesimen berkualitas tinggi. Tanah di sini sangat subur. Saya kira kurangnya gangguan manusia selama berabad-abad juga membantu. Petik 2. Jiang Chen telah memasuki tanah suci herbal roh yang sesungguhnya. Bagi yang lain, pegunungan penuh dengan bahaya yang mengerikan. Bagi Jiang Chen, mereka penuh dengan peluang. Keunggulannya di bidang ramuan roh ada di depan dan tengah. Banyak tanaman memiliki sifat obat sementara masih tetap beracun dalam beberapa cara. Beberapa adalah bahan yang luar biasa untuk pil tertentu. Selama tiga hari berturut-turut, dia tidak melakukan banyak hal selain memetik ramuan roh. Pegunungan Black White adalah harta karun, oke. Sebagian besar tidak akan mengenali banyak dari ramuan roh ini. Diakui, Jiang Chen sendiri merasa sulit untuk memilih beberapa ramuan roh juga. Pada sore hari ketiga, dia tidur siang di tempat yang relatif sepi. Di pegunungan Black White, seseorang tidak bisa menurunkan kewaspadaannya bahkan saat beristirahat. Dia memanggil Long Xiaoxuan dan Little White untuk mengawasinya. Burung Vermilion, di sisi lain, tetap disimpan. Burung itu tidak menikmati tempat yang gelap dan tidak menyenangkan, jadi Jiang Chen tidak melihat alasan untuk mengeluarkannya. Kembali ke kekuatannya yang biasa setelah istirahat, dia melompat berdiri sekali lagi. Beberapa perjalanan lagi menempatkannya di lembah yang tenang. Dia mengendus-endus udara, menemukan aroma yang dia kenal. Itu adalah aroma dari ingatan kehidupan sebelumnya. Pikirannya berputar ke dalam tindakan, mencoba mengingat apa yang berhubungan dengannya. Hem, mungkinkah itu bunga bulu-bulu emas? Jiang Chen cerah pada kemungkinan yang mengejutkan. Darahnya dipercepat. Golden Sable Flece Flower adalah ramuan roh yang melampaui peringkat langit. Setelah memperoleh persetujuan Dao Surgawi, itu adalah ramuan roh peringkat surgawi sejati, ramuan roh yang bisa memperpanjang umur siapapun. Golden Sable Flece Flower berkualitas tinggi dikabarkan dapat memperpanjang hidup manusia biasa hingga hidup seorang kaisar agung. Di tangan seorang kaisar yang hebat, itu akan memperpanjang hidup 10 kali lipat atau lebih. Meskipun ramuan ini bukan yang terbaik dari yang terbaik di alam surga, ramuan yang memiliki kualitas luar biasa tetap sangat berharga. Di pesawat biasa, ramuan ini jelas merupakan potongan di atas kompetisi. Jiang Chen mengendus udara sekali lagi. Keakraban aroma itu semakin memperjelas pikirannya. Ya, ini benar-benar milik Golden Sable Flece Flower. Jiang Chen terguncang. Dia sudah mengantisipasi mendapatkan ramuan itu. Ramuan roh memiliki lebih dari satu manfaat tunggal untuk memperpanjang hidup seseorang. Kalau tidak, itu tidak akan cocok untuk disebut ramuan peringkat surgawi. Itu bahkan lebih kuat dalam memperkuat budidaya. Digunakan dalam pil, itu menjamin peningkatan level untuk ahli Empyrean. Aku tidak menyangka pegunungan Black Raid mengandung sesuatu yang berharga seperti ini. Mengambil kejutan dengan tenang, Jiang Chen mengikuti jejak wawangian itu. Semakin jauh dia pergi, hal-hal yang lebih gelap menjadi. Jalan menjadi lebih sulit dan lebih sulit untuk diikuti, sampai hampir tidak ada ruang untuk menginjakan kakinya. Dia berkelok-kelok di antara tebing terjal untuk sampai ke tujuannya. Untungnya, itu bukan tugas yang terlalu sulit bagi seorang kultifator yang terampil. Dia tidak membiarkan dirinya menurunkan kewaspadaannya terlalu banyak. Pengalaman memberitahunya bahwa ramuan roh peringkat surgawi cukup sulit untuk dipetik. Selalu ada bahaya di balik masing-masing dan setiap orang. Risiko dan peluang hidup berdampingan. The Golden Sable Fleche Flower sendiri agak tidak menyerang, tetapi Golden Vines selalu tumbuh di dekatnya. Tanaman merambat mengikat apapun yang mereka sentuh. Ini lebih tangguh daripada ular yang paling lentur dan memiliki indera yang sangat tajam untuk bud. Itu akan menyerang jika melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Petik 2. Pohon anggur itu juga bukan masalah terbesar. Piton emas sering membuat rumahnya di dekat ramuan roh juga. Ular ini adalah binatang yang sangat beracun. Kontak sekecil apapun dari taringnya sangat mematikan bagi sebagian besar orang. Kekuatan dan intensitas racun itu mengejutkan, untuk sedikitnya. Piton dan anggur bersimbiosis dalam kemitraan mereka. Sulit untuk membedakan antara flora dan fauna dalam kumpulan yang terjerat, yang semakin memperumit pertahanan melawan mereka. Selain itu, Piton adalah ahli penyamaran. Hampir tidak mungkin untuk membedakannya dari pokok anggur jika ia menyamar, bahkan menyelidiki melalui kesadaran. Momen non-deteksi adalah yang paling mematikan. Mengira Piton sebagai pohon anggur seringkali berakibat fatal. Jadi, sangat sulit untuk benar-benar mendapatkan flece flower. Jiang Chen melintasi beberapa puncak dan lembah lagi menuju sumber aroma. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya dengan semburan bau yang sangat menyegarkan. Dia sedikit mabuk karenanya. Dia berhenti, mata Tuhan mengunci ke suatu tempat di tebing. Benar-benar ada masa golden finesse yang tumbuh di sana. Seperti sekelompok akar kuno, mereka menjorok keluar dari tebing dalam simpul yang berantakan. Ketertiban entah bagaimana hadir dalam kegilaan. Sekilas dari golden sable flece flower terlihat di dalam, berkilauan dengan cahaya oker. Aromanya yang luar biasa tidak dapat dikaburkan, terlepas dari seberapa keras tanaman merambat telah mencoba. Dari jauh, masa itu berkilauan seperti sepotong batu giok yang belum dipoles. Meskipun tidak memiliki warna yang sangat menakjubkan, nilainya terlihat jelas jika dilihat lebih dekat. Jiang Chen diliputi keinginan untuk ramuan yang berharga. Golden sable flece flower sangat menggoda, sambil menunggu pencabutan tanaman merambat di sekitarnya. Dia tidak terlalu peduli dengan piton emas, berkat kekebalannya terhadap racun. Lebih dari setengah ancaman yang ditimbulkan ular itu melalui racunnya, bukan kecepatannya. Biasanya, seekor ular sanca mempertahankan wilayahnya sendiri dengan agresi yang berlebihan. Sebuah golden sable flece flower biasanya dilihat sebagai milik pribadi. Jiang Chen memeriksa pemandangan di depannya dengan cermat. Ada empat lapisan pertahanan di sekitar golden finesse. Tak satupun dari lapisan pertahanan tampak sangat luar biasa, tetapi masuknya pemberani hanya akan mengakibatkan kematian. Ada empat jenis tanaman di sekitar tanaman merambat. Tiga dari mereka berakibat fatal karena racun, sementara satu sangat kuat secara fisik. Jiang Chen tenggelam dalam keheningan sejenak sebelum melepaskan pedang ilahi pentekolornya. Aura pedangnya memanen ruang di sekitar tanaman merambat tanpa ampun, memotong pertumbuhannya. Cahaya warna-warni berputar dalam gerakan mengiris cepat. Tidak butuh waktu lama untuk menyingkirkan tanaman di sekitar pokok anggur. Namun, ketika cahaya mencoba menyerang tanaman merambat itu sendiri, Jiang Chen memperhatikan bahwa tanaman merambat itu sangat kuat. Memotong tanaman merambat seperti mengiris logam atau batu. Sulit untuk meninggalkan bekas luka yang signifikan, apalagi mengiris sulur. Seberapa padat tanaman merambat ini, iya, Jiang Chen berkedip bingung. Hampir tidak mungkin untuk menghancurkan tanaman merambat seperti ini. Belum lagi, golden piton yang menakutkan masih tergeletak di suatu tempat. Jiang Chen menarik napas dalam-dalam, memperluas kesadarannya dalam upaya menemukan ular itu. Tidak peduli seberapa baik itu bersembunyi, kesadarannya harus cukup kuat untuk mengendus vitalitas dan lokasi sebenarnya. Di bawah stimulasi segel rantai, kesadaran Jiang Chen telah meningkat pesat selama beberapa tahun terakhir. Keuntungan sekarang menunjukkan diri mereka sendiri. Kesadarannya mampu memindai seluruh area dan menemukan seekor ular sanca di tengah-tengah simpul tanaman merambat yang rumit, sama seperti tanaman merambat lainnya dengan mata telanjang. Sungguh monster, Jiang Chen berseru. Dia memutuskan untuk mencoba serangan lain pada piton. Dengan itu muncul kebutuhan untuk membela diri. Setelah golden piton marah, itu akan bekerja sendiri menjadi hirup pikuk serangan yang cepat dan kuat. Menahan diri dari menggunakan pedang ilahi pentekolor sekali lagi, Jiang Chen menggunakan formasi pedang piala surgawi sebagai gantinya. Yang terakhir lebih kuat dari yang pertama. Kali ini, dia mengaktifkan 16 pedang terbang sekaligus. Bila cahaya berkumpul sekali lagi, menyebabkan semburan cahaya memenuhi udara dalam susunan baja kaleidoskopik. Tiba-tiba, pusatnya berkobar dengan kecemerlangan. Pada saat berikutnya, gulungan cahaya ular yang tak terhitung jumlahnya meluncur ke arah tempat golden piton berbaring. Serangan mendadak Jiang Chen cukup efektif. Tubuh ular sanca itu tangguh, tetapi tidak lebih keras dari tanaman merambat. Bab 1588. Formasi pedang Jiang Chen tampak seperti serangan yang tersebar, tetapi setiap pedang mengenai titik yang sama dengan frekuensi dan konsentrasi yang luar biasa. Potensi ini merupakan salah satu ciri khas formasi. Lampu pedang membentuk awan serangan bercahaya yang sangat terkonsentrasi. The golden piton merasakan ancaman segera setelah Jiang Chen mendekat dalam beberapa ribu meter. Itu tetap menyamar untuk mencoba serangan menyelinap yang mematikan. Tapi Jiang Chen jauh lebih bijaksana daripada pembudidaya impulsif rata-rata karena ia kebetulan mengetahui kecenderungan golden sable fleche flower jauh lebih baik daripada kebanyakan. Dia lebih dari siap untuk bahaya di sekitar ramuan itu. Daripada membabi buta mendekatinya, dia memilih jalan yang paling menguntungkan setelah pertimbangan panjang. Piton hanya bisa mengandalkan kelicikan naluriah dan kegemaran alaminya untuk bersembunyi. Dalam hal kecerdasan, ia memiliki pikiran yang agak mendasar yang tidak dapat dibandingkan dengan seorang pembudidaya manusia. Meskipun demikian, penyamarannya memastikan bahwa itu tidak akan terlalu terancam di wilayah asalnya. Sayangnya, konter alami telah muncul hari ini dalam bentuk Jiang Chen. Serangan formasi pedang piala surgawi mengenai titik lemah piton, di mana mereka paling terluka. Lampu yang kuat menghasilkan banyak luka, menutupi ular piton dengan darah. Lebih memprihatinkan daripada luka permukaan yang mengerikan, serangan itu telah merusak vitalitas ular piton dan membelah lautan kinya. Tidak ada yang lebih menakutkan. Merinti kesakitan, ular piton itu memutar dan menggeliat pada tanaman merambat simbiosisnya. Itu mulai menyempitkan tanaman yang tinggal bersamanya. Jiang Chen menemukan gerakan berbahaya itu agak sia-sia. The Golden Piton menyalahgunakan spesimen langka. Namun, kecerobohannya memungkinkan dia untuk bereaksi. Pukulannya barusan merupakan pukulan kritis, membuat upaya di masa depan menjadi lebih mudah. Itu telah mereduksi piton sampai kematiannya. Jiang Chen tidak memiliki belas kasihan untuk makhluk roh. Pikirannya telah ditetapkan. Saya akan terus menyerang sampai saya membunuh piton. Flece Flower sangat berharga, dan saya dapat menggunakan empedu ular piton sebagai bahan pendukung dalam pemurnian pil, dan darahnya sebagai katalis obat. Semua organisme roh yang hidup bersama Golden Sable Flece Flower lahir dari esensinya. Akan menjadi kriminal baginya untuk tidak mengambil semuanya. Ular piton itu cukup kesal karena disakiti beberapa kali, mendesis tak henti-hentinya karena frustrasi. Sayangnya, itu telah kehilangan 90% kekuatannya setelah dipukul. Sementara ketangkasannya biasanya berarti bahwa bahkan Jiang Chen akan kesulitan menghadapinya, serangan pendahuluan telah menangani kemungkinan itu dengan cukup mudah. The Golden Piton ada di ujung talinya. Tapi tanaman merambat itu, mereka masih agak mengkhawatirkan. Meskipun ular piton itu hampir mati, hati Jiang Chen sangat jernih. Makhluk itu tidak memiliki cara untuk pulih, dan ada percobaan lain di depannya untuk Flece Flower itu sendiri. Bagaimana dia bisa melewati tanaman merambat? Jiang Chen tidak memiliki kekuatan mentah untuk menghancurkan tanaman merambat sama sekali. Mereka terlalu tangguh dan tahan lama untuk itu. Sudah waktunya untuk pendekatan yang lebih cerdas lagi. Lotus of Fire and Ice-nya yang menyihir bisa menghadapinya. Sudah lama sejak Jiang Chen terakhir menggunakannya, tetapi Lotus Bewi Qing telah tumbuh mengagumkan sementara itu. Itu sangat fleksibel dan ulet. Ini hanya permainan angka, bukan? Jiang Chen memiliki kendali yang jauh lebih baik atas Lotus daripada dirinya yang dulu. Beberapa ratus tanaman merambat keluar dari Bewi Qing Lotus, sulurnya meraih Golden Sable Flece Flower. Tindakan itu langsung memancing reaksi dari tanaman lain. Golden Vines telah diikat bersama sebelumnya, tetapi serangan dari Bewi Qing Lotus dengan cepat membuat mereka bangkit untuk bertahan. Pertempuran skala besar antara kedua pabrik dimulai. The Golden Vines memiliki banyak ikal. Seperti Buddha bertangan seribu, ia memutar pelengkapnya dalam gelombang tak berujung. Namun, Jiang Chen bisa mengirimkan sebanyak itu dan lebih banyak lagi dari Bewi Qing Lotus-nya. Ada momentum manik di belakang anggota tubuh tanamannya. Tidak peduli berapa banyak tanaman merambat yang ditambahkan Golden Fin, teratai penyihir selalu bermunculan untuk mencocokkan. Tidak lama sampai lampiran yang terakhir melebihi jumlah yang pertama. Sudah waktunya, hati Jiang Chen melonjak. Dia mengirimkan dua lusin tanaman merambat lagi dari lotus, menunjukkan kontrolnya yang sangat bagus saat dia memanipulasi mereka sama responsifnya dengan lengannya sendiri. Golden Sable Fleche Flower sekarang terdampar di tengah rumpun pohon anggur sebelumnya. Itu soliter dan tak berdaya. Tapi tepat ketika tiga lusin tanaman merambat lotus akan menanggungnya, ada suara mendesing. Jejak cahaya membelah udara. Entah dari mana, cahaya pedang yang menakutkan memutuskan api dan tanaman merambat es. Sesosok hantu bergegas menuju Fleche Flower, jelas berniat mengambil keuntungan dari situasi yang mudah. Jiang Chen telah memperhatikan ada sesuatu yang salah begitu tanaman merambat terputus. Kecepatan langkah pendatang baru ini memberitahunya bahwa agak terlambat untuk memperebutkan kepemilikan. Sebagai gantinya, dia melemparkan wayang pengganggu ke udara yang membuntuti penyusup dengan sangat dekat. Ledakan. Tegas seperti biasanya, Confounding Pupet mengepalkan tinjunya ke arah punggung pendatang baru itu. Jika dia ingin memetik Fleche Flower, dia akan memakan dampaknya dengan tepat. Tetapi jika tidak, dia akan kehilangan kesempatannya yang sekilas. Naluri bertahan hidup memberitahu orang asing itu tentang tindakan yang paling bijaksana. Dia meninggalkan semua delusi untuk mendapatkan Fleche Flower, menghilang untuk bertengger sedikit lebih jauh. Beraninya kau merusak perusahaanku, nak. Suara orang asing itu tajam dan menyendiri. Ada rasa superioritas yang aneh di baliknya. Jiang Chen tidak peduli dengan pembicaraan yang tidak berguna. Sekarang setelah wayang pengganggunya memiliki prioritas dan juga memahami bunga bulu, dia mengirim wayang lain untuk menyerang calon bandit. Tindakan pencegahan seperti ini sepenuhnya diperlukan untuk menangkal potensi serangan balik dan kecelakaan. Bertindak secara harmonis, kedua Confounding Pupets mampu membawa Fleche Flower ke tangan kotor Jiang Chen dengan sangat cepat. Meskipun matanya bersinar pada akuisisi, dia tahu itu belum waktunya untuk menertawakan. Masih ada musuh tangguh di dekatnya. Segel tangan melepaskan Bewi Ching Lotus dari pertarungan terkunci dengan Golden Finesse. Terlepas dari kelenturan mereka, Lotus memiliki cukup banyak cara untuk pergi sebelum benar-benar bisa mengalahkan Finesse. Untungnya, itu bukan tujuan awalnya. Satu-satunya tujuan adalah untuk menunda Golden Finesse. Sudah waktunya bagi Jiang Chen untuk melarikan diri. Sebuah lambayan tangannya menepis kedua Confounding Pupets seperti trik sulap. Musuh di seberangnya mengenakan jubah hitam misterius. Ada segel khusus di atasnya yang memancarkan niat membunuh yang aneh. Jiang Chen tidak akan memulai sesuatu yang lain sejak dia mendapatkan hadiahnya. Selamat tinggal, dia menangkupkan tinjunya. Kau ingin pergi? Pria yang mencoba mencuri hadiahnya menuntut dengan dingin. Langkah Jiang Chen melambat. Apa? Kamu ingin mentraktirku makan malam? Dia mencibir. Dia tidak bodoh. Keinginan pria lain untuk Fleche Flower sangat jelas. Pada saat yang sama, tidak mungkin dia akan menyerahkan sesuatu yang telah dia upayakan untuk mendapatkannya tanpa perlawanan. Tinggalkan barang itu, orang asing itu berkata dengan muram, dan kamu bisa nyahlah. Jiang Chen menyeringai terlepas dari kemarahannya. Dia tahu bahwa perampokan sering terjadi selama persidangan, tetapi dia tidak akan menyetujui hal seperti itu. Apa? Kamu menginginkan ini? Dia melambaikan Fleche Flower di tangannya. Datang dan ambil kalau begitu. Dia tidak ingin membuang kata-kata lagi dengan orang itu. Mereka berdiri di tempat Fleche Flower berada, dan tanaman merambat terkaitnya belum dimusnahkan. Jika tanaman merambat tiba-tiba bermutasi, hal-hal bisa pergi ke selatan untuk keduanya dengan sangat cepat. Apakah mereka akan bertarung atau tidak? Yang terbaik adalah meninggalkan tempat perkelahian aslinya. Pelarian meteorik kunpengnya aktif, dia berada beberapa ribu mil jauhnya dalam sekejap mata. Mari kita lihat kemana kamu akan lari. Orang asing itu bukanlah orang yang mudah untuk disingkirkan. Dia tampak benar-benar puas diri dalam pengejarannya. Lebih jauh lagi, kecepatannya luar biasa cepat, mampu membuntuti pelarian meteorik kunpeng dengan agak dekat. Jiang Chen jarang disaingi oleh siapapun di departemen itu sejak mempelajari tekniknya. Tapi dia baru saja bertemu musuh seperti itu hari ini. Pengejaran mulai membakar putih panas. Dia punya banyak cara untuk menyingkirkan pengejarnya. Boneka Pembaur, Formasi Sembilan Labirin, atau Jimat Empyrean. Tapi dia menahan diri untuk tidak menggunakannya. Memiliki musuh sekali berdi ekornya bukanlah hal yang buruk. Di wilayah manusia, tidak ada seorang pun yang berada pada level yang cukup untuk menantangnya. Dan sekarang ada koleksi jenius yang cukup besar di pegunungan Blackuride, mereka berguna sebagai batu asahan. Jiang Chen memutuskan untuk menahan diri dari menggunakan harta apapun. Sebaliknya, dia akan menggunakan kekuatan sejati dan berbagai bakatnya untuk bertarung dengan lawannya. Bab 1589 Mereka berdua sama-sama cocok dalam kecepatan, dan terlibat dalam pengejaran kucing dan tikus di sekitar lembah terpencil. Karena Jiang Chen ingin menguji batas lawannya, dia dengan tenang menahan diri untuk tidak menggunakan teknik lainnya. Itu murni kontes kelincahan. Apa sebenarnya latar belakangnya? Kecurigaan dan keterkejutan melanda Jiang Chen. Dia tidak bisa mengingat ada orang seperti itu di antara ribuan kandidat yang memasuki pegunungan Blackuride. Musuhnya dengan kuat diselimuti oleh jubah hitam yang menambah kemisteriusannya. Orang hanya bisa yakin bahwa dia bukan salah satu kandidat. Apakah ada vaksil lain di pegunungan Blackuride? Rasa dingin menjalar ke punggung Jiang Chen. Siapa dia? Dia bisa merasakan bahwa musuhnya belum melangkah kerana Empyrean, yang membuatnya semakin curiga. Dia seharusnya bisa mendominasi semua musuh di bawah alam Empyrean, namun orang berjubah misterius ini mampu melawannya dengan bakat mentah saja. Dilihat dari kecepatan lawan, ini jelas bukan musuh biasa. Bagaimanapun juga, kecepatan adalah indikasi dari skill seseorang. Pria berjubah itu tidak lebih baik dari Jiang Chen. Dia juga sangat terkejut. Dia adalah seorang jenius muda dari salah satu dari delapan rumah bangsawan dan lima teratas di antara tiga puluh atau lebih jenius bangsawan muda. Dia tidak akan terkejut jika lawannya adalah salah satu dari rekan-rekannya, tetapi orang di depannya jelas adalah kandidat dari Pulau Winterdrao. Ini sangat menakjubkan. Dia dan rekan-rekannya adalah beberapa pemuda paling berbakat di Miriat Abyss Island. Mereka datang ke Winterdrao murni untuk main-main. Itu adalah permainan, kandidat Winterdrao hanyalah mangsa yang menunggu untuk disembeli. Mereka tidak menganggap ini serius sejak awal. Namun, penampilan Jiang Chen benar-benar membalikkan prasangka pria berjubah itu. Untuk berpikir bahwa ada seorang jenius sekaliber ini di daerah terpencil seperti Kepulauan Peremajaan. Dia telah menemukan Golden Sable Fleche Flower lebih awal dari Jiang Chen, tetapi karena berbagai bahaya di sekitarnya, dia menyingkir untuk membuat rencana. Sial baginya, Jiang Chen tiba-tiba muncul entah dari mana dan mencapai Fleche Flower terlebih dahulu. Dia benar-benar terkejut dan ingin mencegat, tetapi gagal. Hal ini menyebabkan pengejaran, di mana dia akhirnya menyadari bahwa dia menghadapi musuh yang sangat kuat. Waktu berlalu dengan cepat saat pengejaran berlangsung. Malam berlalu dalam sekejap mata. Waktu malam di Pegunungan Black Rite sangat menakutkan. Tetapi secara visual, tidak ada bedanya dengan Jiang Chen dari hari ke hari karena dia mengolah mata dewa. Pria berjubah itu tampaknya juga tidak takut pada kegelapan dan tidak terpengaruh olehnya. Pengejaran telah berlangsung dari senja hingga fajar, namun Jiang Chen sama sekali tidak terpengaruh oleh kelelahan. Namun, setelah kucing dan tikus sepanjang malam, dia menyadari bahwa kecepatan mungkin tidak cukup untuk mengusir pengejarnya. Dengan demikian, dia memperlambat langkahnya dan secara bertahap mengurangi kecepatannya. Keduanya telah memasuki hutan hujan yang lebat dan rimbun. Orang-orang berjubah mengikuti dan melambat juga. Jiang Chen terhenti, berbalik, dan memelototi pria berjubah itu dengan mata murka. Mereka terpisah beberapa ratus meter, tapi dia bisa dengan jelas melihat kekuatan menakutkan yang tersembunyi di balik mata gelap dan seram sosok berjubah itu. Kurasa kamu bukan orang dari Pulau Winterdrao. Jiang Chen bertanya dengan lembut. Apakah kamu memutuskan untuk berhenti berlari? Pria berjubah itu menjawab dengan dingin. Jiang Chen mengangkat bahu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku melarikan diri? Cukup omong kosongmu. Serahkan bunga bulu-bulu emas. Tidak ada emosi dalam nada suara pria berjubah itu. Dia sedingin pisau tajam. Kamu mengenali ramuan roh. Jiang Chen sedikit terkejut. Kamu punya dua pilihan. Serahkan dengan sukarela, atau aku akan mengambilnya dari mayatmu. Pria berjubah itu menjawab dengan nada sinis. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Aku akan memberimu dua pilihan juga. Lepaskan jubahmu, atau aku akan merobeknya sendiri setelah membunuhmu. Pria berjubah itu telah menunjukkan banyak potensi, tapi itu saja tidak cukup untuk menakut-nakuti Jiang Chen. Pria itu melemparkan tatapan tajam dan jahat ke Jiang Chen. Sampah bodoh. Apakah Anda tahu dengan siapa Anda berbicara? Jiang Chen menjawab dengan lembut. Satu-satunya sampah di sini adalah kamu. Kenapa aku harus tahu siapa kamu? Seorang pengecut yang bersembunyi di balik jubah tidak layak. Niat membunuh melintas di mata pria berjubah itu saat tawa menyeramkan keluar darinya. Jadilah itu. Saatnya menyerahkan diri pada takdir. Jenius dari pulau Winterdrao, akan saya tunjukkan betapa tidak berarti dan lemahnya Anda sebenarnya. Radians tiba-tiba meledak dari lengan yang terangkat. Pedang besar samar-samar bisa terlihat di dalam cahaya. Lengan kanannya telah berubah menjadi pedang setajam silet. Jiang Chen sedikit terkejut. Ini bukan seni dewa biasa. Pria berjubah itu telah menyempurnakan lengannya dengan niat pedang sejati, menggabungkan pedang dan lengan menjadi satu. Memilih. Apakah Anda ingin diparut atau dipotong-potong? Pria berjubah itu terkekeh. Dia mengangkat tangannya, menyalakan cahaya yang menyilaukan sekali lagi. Lengkungan cahaya pedang yang sangat mematikan melintas di udara. Mengubah lengan seseorang menjadi pedang membuat penanganannya jauh lebih mudah. Itu jauh lebih baik daripada pedang tradisional dalam hal kecepatan dan kemampuan manuver. Niat pedang meluncur masuk seperti tornado. Jiang Chen tidak berani mengambil serangan itu dengan ringan. Dalam hal teknik bela diri, pria berjubah hitam misterius itu tidak lebih lemah dari Master Empyrean yang dia hadapi sebelumnya. Dia bergeser, menghindari serangan yang masuk dengan posisinya yang menguntungkan di langit. Pada saat yang sama, dia memanggil gunung magnet emas dan melemparkannya ke udara. Gunung itu secara spontan meluas dan melayang di atas kepala mereka. Kekuatan magnet yang kuat mengalir keluar. Jiang Chen dengan cepat menindaklanjuti dengan segel tangan yang dirantai, memanggil badai magnet yang hebat ke udara. Itu sangat ganas sehingga sepertinya bisa menelan seluruh tanah. Pria berjubah itu sedikit terkejut juga. Teknik pedangnya sangat kuat dan gesit. Dia telah membunuh banyak musuh tangguh dengan itu. Namun, teknik yang sangat dia banggakan sebagian besar telah diserap oleh gunung magnet emas dan badai magnet. Dengan tarikan napas yang tajam, dia menatap gunung magnet dengan waspada. Harta karun itu melepaskan kekuatan magnet dan menyerap cahaya pedangnya. Cek cek, saya tidak berpikir bahwa Winter Drau akan memiliki seseorang sekaliber Anda. Harta yang Anda miliki dan teknik yang Anda kembangkan tidak terlihat seperti berasal dari daerah terpencil ini. Apakah kamu benar-benar dari pulau itu? Kecurigaan pria berjubah itu telah dibangkitkan. Jiang Chen tersenyum dingin. Bagaimana dengan kamu? Pria berjubah itu tersenyum sinis tanpa mengakui atau menyangkal apapun. Seperti yang diharapkan. Kamu bukan dari pulau ini kan? Apakah Anda benar-benar percaya bahwa badai magnet belaka akan cukup untuk menghentikan saya? Kamu terlalu naif. Dia mencibir dan mengangkat tangan kanannya sekali lagi. Pedang besar itu menjadi kabur dan perlahan menghilang dari pandangan. Dia kemudian bertepuk tangan, perlahan-lahan menarik tangannya terpisah untuk mengungkapkan sesuatu di antara telapak tangannya. Itu adalah lidah api seukuran kacang. Sepertinya tidak banyak, tetapi pria berjubah itu benar-benar fokus padanya. Dia melirik dengan kejam, melemparkan tatapan dingin ke Jiang Chen. Nyala api meluas secara eksponensial dengan jabat tangannya. Itu berubah menjadi bola api yang mengamuk dengan sekejap mata, yang kemudian berubah menjadi runih hijau yang menyilaukan. Putus asa. Neter Flames akan mengubah jiwamu menjadi abu. Dia menyilangkan tangannya dengan tinju terkepal erat. Ketika dia membuka tangannya sekali lagi, tangannya tersusun dalam segel tangan aneh yang terlihat seperti teratai. Seolah memetik bunga, dia mengulurkan satu jari dan mengirim panennya. Bola Neter Flames dilemparkan ke arah Jiang Chen. Jiang Chen mengisap seteguk udara. Api Neter jelas merupakan api surgawi yang sangat kuat. Selain itu, lawannya telah menyempurnakannya ke titik di mana itu bisa dimanipulasi sesuka hati. Hanya sentuhan lembut yang diperlukan untuk mewujudkannya dengan sempurna. Gaya yang mudah menandai suasana Grandmaster. Jiang Chen menahan napas. Dia tahu bahwa dia telah menghadapi musuh yang benar-benar kuat. Lawannya tidak hanya memiliki bakat dan potensi yang hebat, tetapi juga peralatan yang kuat dan kartu truf pembunuh. Dia harus menganggap ini serius. Dia membuat gerakan dengan tangannya sendiri dan menyulap lusinan teratai api dan es. Mereka telah ditingkatkan secara signifikan juga. Teratai api adalah pemakan yang rakus. Mereka telah benar-benar berkembang dan menarik dengan rakus pada bola api. Teratai es tersusun di depan Jiang Chen. Dinding es transparan mengjulang seperti gunung es, melindunginya dari semua bahaya. Bab 1590 Teratai api dan es yang menyihir adalah makhluk roh peringkat surgawi yang tumbuh secara sinonim dengan Jiang Chen. Neter Flames menakutkan, tetapi lotus juga tidak bungkuk. Daun hijau yang dibentuk oleh Neter Flames menjelajahi sekitarnya, sepertinya membakar udara yang mereka amuk. Tetapi ketika dihadapkan dengan teratai api, mereka menyusut dan menyusut ukurannya. Penyerang berjubah itu benar-benar terperangah dengan pemandangan yang terbentang di hadapannya. Dia telah melihat Bewi Ching Lotus kembali menyerang Golden Sable Flece Flower, tapi itu hanya menunjukkan sifat seperti anggurnya ketika terjerat dengan Golden Fines. Sifat ganda api dan esnya tetap tersembunyi. Sekarang setelah mereka tampil, pemandangan yang benar-benar mencengangkan. Munculnya Neter Flames biasanya menjamin kemenangan. Bahkan sesama jenius telah belajar untuk menghindari apinya. Tidak diketahui apakah para jenius teratas dari delapan rumah kali ini akan mampu mengalahkan api juga. Tidak salah untuk mengatakan bahwa itu adalah kartu trufnya yang paling kuat. Dia menemukan perkembangannya sangat tidak terduga sehingga tidak mungkin untuk dipercaya. Huff, mari kita lihat berapa banyak api yang bisa diserap oleh tanaman merambat anehmu. Karena pria berjubah itu memiliki sumber Neter Flames, dia hanya perlu memanfaatkan Divine Art untuk menyebarkan segala macam art atribut api dari bola api hijau. Kehancuran Neter, wabah. Pria berjubah itu meneriakan sementara tangannya terbang melalui beberapa segel. Beberapa kolom api hijau meletus dari tanah di sekitar bola hijau yang menyala-nyala. Setiap kolom seolah-olah iblis neraka yang kejam, siap untuk menghancurkan langit dan bumi. Sekarang alih-alih hanya satu atau dua lembar daun yang menyala, ada puluhan. Setelah penggunaan yang begitu berat, kecemerlangan Neter Flames langsung meredup. Jelas, pria berjubah itu telah menghabiskan api surgawi tanpa memikirkan konsekuensinya. Jiang Chen telah mengantisipasi ini dan bergeser dari satu segel tangan ke tangan lainnya. Ribuan tanaman teratai melesat dari tanah, memenuhi seluruh ruang. Mereka segera berpesta dengan energi api yang memancar dari Neter Flames seperti rakus yang telah kelaparan selama ratusan tahun. Sementara itu, teratai es tetap di belakang, waspada dan waspada seperti biasa. The Bewiching Lotus tanpa diragukan lagi jauh lebih kuat dari yang diharapkan Jiang Chen, terutama terhadap serangan atribut api. Teratai api telah beradaptasi dengan kekuatan musuh mereka dan melahap seluruh Neter Flames. Pria berjubah itu hampir muntah darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Segala sesuatu yang pernah dia ketahui telah terbalik pada porosnya. Ini adalah salah satu teknik seni bela diri yang paling kuat. Masih ada satu kartu truf di gudang senjatanya, tetapi untuk berpikir bahwa Neter Flames telah terbukti sama sekali tidak efektif melawan musuh. Hatinya yang sombong mulai goyah. Dia mengira bahwa para jenius di Pulau Peremajaan berada di bawahnya, tetapi tampaknya ini tidak jauh dari kebenaran. Jiang Chen berdiri dengan tenang ke samping dan menunggu langkah lawannya selanjutnya. Dia tahu bahwa Neter Flames telah dihabiskan dan berada dalam kondisi rapuh. Itu bukan lagi ancaman aktif. Namun, lawannya tentu memiliki lebih banyak kartu truf yang menunggu di toko. Jiang Chen terkejut dan tetap waspada. Seseorang yang cukup kuat untuk memiliki Neter Flames pasti memiliki banyak trik lain untuk dimainkan. Jiang Chen telah mengumpulkan cukup banyak petunjuk untuk membentuk tebakan kasar tentang identitas lawannya. Pria berjubah itu menatap dingin pada Jiang Chen, frustrasi karena hanya melihat senyum puas di wajah lawannya. Kecepatan pertempuran tumbuh di luar kendali. Sebagai salah satu jenius dari delapan rumah bangsawan, dia seharusnya menjadi pemburu yang menakutkan di daerah terpencil ini. Namun, disinilah dia, bertanya-tanya siapa pemburu sebenarnya dan siapa mangsa. Anak nakal ini tidak mungkin dari Winterdrow. Dengan bakat dan warisan seperti miliknya. Apakah dia juga dari sepuluh bangsa ilahi? Sepotong kecurigaan merayap ke dalam hatinya. Ini tidak akan berhasil. Saya tidak mampu untuk menyeret ini keluar lagi. Saya harus mengakhiri ini dengan cepat dan bersih, atau waktu akan habis. Para jenius dari delapan rumah datang ke sini untuk memburu para kandidat. Itu adalah dasar inti dari permainan mereka. Kandidat yang dipilih ditakdirkan untuk menjadi target hidup, atau dengan kata lain mangsa. Mereka adalah alat untuk hiburan dan pelatihan bangsawan. Namun, Jiang Chen tetap tidak menyadari semua ini. Dia terus berpikir bahwa permusuhan yang berasal dari pria berjubah itu berasal dari Golden Sable Fletch Flower. Untungnya, kesadarannya tetap sangat kuat. Sedemikian rupa sehingga dia samar-samar bisa merasakan bahwa lawannya sangat marah setelah menarik Neter Flames. Lawan akan menggunakan serangan terkuatnya. Bahkan mungkin kartu truf paling kuat di gudang senjatanya. Ini tentu saja berita buruk. Dia sudah memutuskan bahwa selama musuhnya tidak berlebihan, dia akan membatasi dirinya pada seni Dewa Kaisar yang hebat. Tapi karena lawannya menarik semua pemberhentian, dia tidak punya pilihan selain mengikutinya. Kamu punya bakat untuk membuatku menyingkirkan Neter Flames. Namun, Anda tidak akan seberuntung itu dengan apa yang akan saya tunjukkan selanjutnya. Dia berbicara seolah-olah dia sudah menghukum mati Jiang Chen. Jiang Chen tetap acuh-ta'acuh seperti biasanya. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar ancaman seperti itu. Pria berjubah itu bergumam dengan cepat. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan memukul dadanya sendiri. Bam-bam-bam. Krune aneh muncul di sekelilingnya. Itu benar-benar pemandangan untuk dilihat. Tubuhnya bertambah besar beberapa saat kemudian. Keturunan roh jahat. Arus ki ungu yang tak terhitung jumlahnya bergolak dan beriak di sekelilingnya. Perubahan besar terjadi pada fisiknya. Dada, lengan, paha, dan ototnya berkembang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Hem, Jiang Chen terkejut, tetapi dengan cepat mengenali apa yang sedang terjadi. Itu semacam persilangan antara warisan garis keturunan dan pemanggilan Dewa. Pria berjubah harus memiliki garis keturunan yang kuat yang melaluinya dia bisa memanggil para Dewa dan menerima petunjuk mereka atau bahkan kepemilikan yang lebih langsung. Dia jelas tidak asing dengan teknik rahasia ini. Seorang iblis yang kejam dan tampak seperti pembunuh telah mengambil lawannya. Itu sama mengancam dan menakutkannya dengan iblis-iblis besar dari zaman purba. Jiang Chen mengerti bahwa lawannya telah memaksa kekuatan dalam garis keturunannya untuk bangkit, menyebabkan perubahan besar dalam bentuk fisiknya. Setelah bernegosiasi dengan para Dewa, dia menerima anugerah roh jahat yang merasuki tubuhnya. Ini menghasilkan peningkatan kekuatan yang mengerikan. Jiang Chen menyeringai saat adegan itu terbentang di depan matanya. Hebat, ini luar biasa. Dia tidak kekurangan keterampilan serupa. Tubuh emas setan dan dewanya telah mencapai alam kesempurnaan awal. Dengan hanya membalikkan sosoknya, dia langsung tumbuh beberapa kali lipat. Dua raksasa yang sangat mengesankan telah muncul di hutan. Satu dikelilingi oleh cahaya kemasan, sementara yang lain diselimuti oleh kecemerlangan ungu. Mati, pria berjubah itu menjadi marah ketika dia melihat bahwa lawannya juga bertambah besar. Ini juga bukan pertama kalinya Jiang Chen menggunakan tubuh emas setan dan dewa. Keduanya bertukar pukulan, kembali ke cara bertarung yang paling primitif. Namun, energi yang dipertukarkan di setiap tinju dan tendangan jauh melampaui apa yang terlihat sebelumnya. Roh jahat datang dengan momentum yang mendominasi. Berbekal kapak perang raksasa yang tampak menyeramkan, ia melemparkan dirinya ke tubuh emas Jiang Chen seperti orang gila. Untungnya, tubuh emas Jiang Chen telah lama memasuki alam kesempurnaan bertahun-tahun yang lalu. Dia tidak perlu takut meskipun dia tanpa senjata. Ketika kapak itu meluncur ke wajahnya, dia sedikit tersentak dan mengepalkan tinjunya ke sisi bilahnya, mengubah lintasannya. Pertarungan fisik seperti ini adalah ujian besar bagi fondasi seseorang. Keduanya bersaing bola balik, mengguncang langit dan bumi dengan perjuangan mereka. Jiang Chen licin, diam-diam menyebarkan banyak bubuk angin dan awan tanpa jiwa ke sekitarnya saat mereka bertarung. Dia tahu bahwa ini bukan lawan yang biasa-biasa saja. Dia tidak akan pernah bisa mengklaim keunggulan mutlak hanya melalui pertarungan fisik. Bahkan ketika lawannya kehabisan trik, dia bisa dengan mudah melarikan diri mengingat kecepatannya. Sulit untuk mengejar seseorang ketika kelincahan mereka kira-kira sama. Oleh karena itu, Jiang Chen memutuskan untuk melupakan plot yang rumit dan hanya menggunakan bubuk tanpa jiwa. Poison tidak akan mempengaruhinya, jadi dia tidak merasakan tekanan untuk menggunakannya saat ini. Semakin lama pertarungan berlangsung, semakin santai dia. Dia merasa bahwa lawannya kehabisan trik. Begitulah perkelahian berlangsung. Mereka harus selesai dalam sekali jalan. Perpanjangan hanya menyebabkan upaya yang semakin melemah. Yang lain pasti ingin mundur setelah gagal begitu lama untuk mengalahkan Jiang Chen. Dan sekarang, tujuannya adalah untuk benar-benar mencegah lawannya ingin pergi. The Souless Powder belum sepenuhnya bekerja, jadi dia ingin menyeret semuanya keluar sampai pria berjubah itu menyadari bahwa dia telah diracuni. Sementara itu, jenius aristokrat yang agung cukup rewel. Dia sangat pasif dalam pertempuran ini. Setiap gerakan tampak seperti Jiang Chen dalam pandangannya, tetapi selalu ternyata dialah yang jatuh ke dalam jebakan. Pikiran untuk mundur benar-benar muncul untuknya sekarang.